Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kayak kalian muda aja mau... Eh... Ini ngomong anak, Kang. Ini kamar siapa sebenernya? Ada streng, karun cuter... Sebenernya kamar siapa? Kamar gue dong. Hah? Lo gak liat ini? Gua banget ini kamar. Istri Kang Soleh mana? Di kamar sebelah. Di kamar sebelah. Itu beda kamar. Beda kamar. Beda kamar. Udah pisah ranjang. Enggak pisah ranjang. Pisah kamar aja. Oh pisah kamar. Oh ini kamar Kang Soleh? Iya. Itu ada foto... Ada. Andai tau laninya? Kenapa Andai tau laninya? Ya kan logo kebanggaan kan? Prediksi. Gua juga gak segitunya sih. Gak usah sampe segitunya. Itu yang pake sepatu Kang Soleh tuh. Enggak. Mana? Tuh yang kalo pede ngapain takut salah. Ini asli gue. Oh itu bukan Soleh. Bukan itu kebalik. Ini orangnya yang aslin yang dibawahnya. Ini asli gue tuh. Itu kayaknya terlalu ganteng deh buat orang. Agar kalau Solehnya dong kemana? Betul. Gak segitanya. Iya itu bener. Itu gue gak punya air mag gue. Eh bukan air mag itu. Itu air mag bukan. Jordan. Jordan itu. Ya itu apapun lah. Gak ngerti sepatu. Gak ngerti sepatu. Gak ngerti sepatu. Cuman satu. Tapi yang bener naiki kan. Gak ngerti. Gak ngerti. Ya itulah kan. Ya pokoknya bukan dok Mart. Yaudah lah. Apa? Ngobrol-ngobrol disini ya? Iya. Eh bukan disitu dong. Gimana? Kok lo yang ngajak? Gue yang ngajak dong. Ada di kamar-kamar gue. Lah kok ada set podcastnya juga kan? Eh luar biasa kan. Wah keren juga kamarnya. Keren. Kenapa mau hadap ke jendela luar gitu kan? Itu maksudnya buat tamu, buat orang kan? Iya buat orang liat. Gue mau tuh. Kamar gue udah sedia mixer, terpropo, ada ini, yang dikarpetin. Bagus kan? Kalian kagum gak dengan kamar gue? Kagum banget. Kagum banget kan. Kagum banget kan. Karena kalian datang ke kamar gue, kalian dapet duit kan? Oh iya bener. Kang Solek mesti gitu nge-fans sama klas mil. Baik kawannya gitu. Bukan kan ngomongnya pun bukan begitu ya. Kagak ngerti. Kagak ngerti iya. Udah lah duduk. Ini kita cari kursi Kang ya. Cari 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 cari. Silahkan lah. Eh kursi dong. Yang itu aja. Ada itu yang enak ngapain ngambil kursi komputer. Ini kan satu udah ada disini. Sebenernya lu tinggal. Eh dipe amat ini ya. Eh satu udah ada nih. Shooting gue. Satu udah ada. Lu tinggal ngambil dua. Ya udah. Nah diatur aja. Nah gitu. Gue cek blocking dulu kan. Kenapa lu cek blocking? Cek blocking. Kan lu yang dapet kursi yang gak enak kan? Kenapa sih Bu? Lu duduk dimana? Beres. Beres. Iya. Kan bukan di hire buat beres-beres. Kan gak perlu diberesin. Iya ngobrol. Bukan beres-beres mas. Iya. Orang juga gak liat itu. Gak rasih. Bisa dicurunin ke terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi maksudnya. Coba. Turunin. Nih. Dudukin. Harus sambil dudukin. Oh udah mentok. Turunin gak bisa? Kayaknya gua. Coba dulu dah. Coba lu. Coba tau bisa kan. Coba tau bisa. Sambil diginiin. Biasanya. Kurang lu. Lu satu lagi. Gak usah. Gak usah. Bunyi sakit kalau digituin. Bunyi sakit. Badan lu mendek aja. Badan lu. Nah. Halo teman sekelas. Saya Soleh Solehun. Selamat datang di podcast naik kelas. Podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Kali ini saya kedatangan tiga teman yang paten-paten. Yang saya mau bilang enteng tapi paten mereka terlihat tidak enteng sih. Kalo gua udah lumayan lah. Gendut. Lu gendut lu. Kalo gua udah lumayan turun lu. Kalian semua gendut. Kecuali Kang Soleh. Gua juga gendut. Perutnya. Kan Kang Soleh juga nyebutnya kalian. Emang kalo kalian berarti emang gak termasuk Kang Soleh. Gak ngerti ya. Gak ngerti ya. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti kata ganti orang. Kenal gak ini siapa? Gak tau kita ajak aja tadi lagi di jalan. Batagor di depan mah. Kalo udah sering ketemu hit. Masa masih mesen Batagor aja dulu. Masa gitu. Jawabannya. Bukan gitu. Gak gitu dong. Kalo udah sering ketemu hit. Bukan mesen Batagor aja. Kalo udah sering ketemu hit. Masa gak kenal. Iya. Masa gak kenal. Masih pesen Batagor. Ya kalo lu jualan. Karena kenal ya gue pesen lah. Cuma. Misalnya gue ada acara ya gue pesen gitu. Gak ngerti ya konsepnya ya. Gak ngerti konsep kehidupan. Ngobrol kehidupan. Emang jawabnya gimana sih. Ya iya kan lu udah kenal hit. Lagian kita tadi juga shooting kemarin. Juga ketemu. Acara. Enggak. Gak jawab. Salah-salah. Bukan gue bukan jual Batagor. Dan gue kan temen lu gitu aja udah. Gak sering ketemu hit. Masa masih sering pesen Batagor. Gak nyampu. Gak nyampu. Temen mesen mas. Ya iya mas. Gitu aja mas. Ya iya. Ada Rizpo, Rige, dan Hipzi. Dari GCLA. Yooo. Wuuu. 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 Ya. Memang. Lawakan mereka. Gak jelas namanya ya. Iya kan. Betul kan. Yang paling gak jelas dari antara kalian siapa? Rizpo. Rizpo lah. Enggak lah gue. Gue. Finance gue akan. Lawakan. 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 Lawakan gue finance. Eh. Lawakan gue finance. Gue nanya apa lu jawab apa. Enggak. Ya udah menggambarkan lah. Udah menggambarkan jawabannya kan kan. Sebenernya yang paling gak jelas tuh dia. Abis tuh saya. Terus. Bikin tuh yang paling normal. Yang paling normal. Yang paling normal. Secara format lah gitu. Iya. Kenapa Rizpo paling gak jelas? Ya itu kan penilaian kawan-kawan ini. Waduh. Apa sih mas? Terlalu berbunga banget. Terlalu ferola. Katanya podcast di pantai. Eh bukan. Enggak ada. Enggak ada brief di pantai. Enggak. Sebenernya gue. Ya itu karena. Karena Hibji juga sebenernya kan. Kenapa Hibji? Dia tuh sebenernya gak jelas nih Hibji. Sebenernya yang gak jelas. Terus gue juga. Kan gue gak jelas gitu. Jadi ke. Malah ke gue gitu. Terus ini malah ini. Malah. Terus kalau Regen itu. Yang. Normalin kita lah. Misalnya lagi debat ini udah terlalu liar. Regen bilang. Udah jangan gitu. Jangan gitu. Gitu. Gitu dong. Gak pedek. 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 Ya kak century. Ya kakek tell pecuk. Tapi biasa ini. Gak pedek. fisher scenes gitu. apa sih ini, padahal kakak ngomong beneran tadi kenapa ujung kalimat kayak gak yakin gitu, iya gitu kenapa harus begitu iya apa penegasan gitu kak itu bukan tegas, justru itu makin tidak tegas justru ragu dengan omongan lu itu kan kayak gitu terus biasanya kalau misalkan di Whatsapp itu ada emotik ada yang garis ini kan kan garis datar diem agak pikok-pikok gitu iya gitu ngerti gak? iya apa? Whatsapp kan Whatsapp? iya kalo chat gitu, bener mau salah terus gua kayaknya bener 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 iya dia yang paling aneh pokoknya dari kapan? karena apa? karena ini emang dia tuh sebenernya berani melakukan apaan aja gitu kak jadi misalnya kita punya ide-ide aneh nih Ibzi sama saya gitu nah cuman dia doang yang berani mengaplikasiin gitu misalnya apa? contoh ya yang kemarin tuh kita host suci tuh kayak opening-opening aneh tuh kan sebenernya ide-ide liar kita tuh nah yang berani melakukan itu cuman risk po karena kita menurut kita apaan sih openingnya begitu ya po lu lakuin po? nah dia lakuin justru jadi trademarknya dia gitu misalnya kita lagi bikin sketsaan gitu nah kita di pinggir tuh bisikin po gini po gini po gitu nah ntar dia lakuin lakuin ntar kita seneng gitu kita seneng heee gitu hibur kamu hibur temen-temen tapi lu tidak sadar sedang dikerjain temen-temen? enggak gue seneng aja sama mereka tertawa gue juga ikut head padahal lu udah bener jawabnya tapi emang sering gitu kan misalnya kayak kita take podcast nih misalnya audio doang kan iya cuman dia kadang suka menari maksudnya kayak ngapa-ngapain gitu nah poh kan gak keliatan maksudnya orang tuh gak tau kan gitu jadi dia buat menghibur kita dong menghibur kita doang gitu sering kayak gitu makanya kita bilang ini orang aneh banget gitu kayak gimana mumpung ada videonya tarian lu kayak gimana pas podcast itu ini ada konteks kak gak bisa lu tiba-tiba iya gitu misalnya ngomong-ngomong nih kan seharusnya kan ya gerakannya tuh kayak menggambarkan digambarkan kan kita gambarkan secara audio kalo dia tuh gak gerak sendiri abis itu ditambahin kayak udah poh udah gak gak kedengeran gerakan lu itu gak kedengeran gak keliatan karena kan kedengeran doang iya kan iya kan lu tuh kayak gak yakin iya gue kalo ngobrol diselesaikan iya gue kan lagi nanya komunikasi dua arah iya iya tadi kesini loh gak kena tuh kesini gak kena tadi gak kena sorry tapi arah pandang lu elok dari kapan lu poh gak jelas poh? dari kecil dari kecil ya iya sebenernya dari ini kecil-kecil dari masih kecil itu udah gak jelas gitu cuman dulu yang tau kan Piko doang sekarang ya lumayan lah lumayan lah lumayan banyak yang tau iya kan nih temen-temen gitu sebenernya parah-parahnya gue di publik jadi gak jelas tuh gara-gara di Jogja tinggal sama Hiji Kang iya bener iya awal-awal lu berarti yang mengeluarkan ketidakjelasan Trispo? iya dulu kan emang suka aneh-aneh gitu kan kakak gara-gara dia baca buku ini branding apa kok? apa buahnya? kakak nih polo harus ini nih dia baca buku gue disuruh dia baca buku gue disuruh gitu jadi secara sosmed, youtube gitu yang ngarahin tuh aku dia dia baca buku branding buku branding buat Trispo gitu tapi tidak diaplikasi ke dirinya sendiri tapi diaplikasikan ke si Rizpo kenapa gak lu buat diri sendiri? kalau gue kan udah lumayan sukses waktu itu Kang Alhamdulillah dia kan sukses waktu itu iya sekarang udah gak sekarang udah financial freedom Kang sekarang jadi sekarang gantian gue kali iya Rizpo tuh dulu dia emang sering bikin konten-konten aneh juga Kang terus abis itu emang ternyata dia ini orangnya aneh gitu punya pemikiran aneh yaudah sekalian aja diituin dan dianya mau gitu kapan lu sadar bahwa temen lu ini aneh? ya kan kita sekontrakan gitu Kang abis itu kayak gak ada kamera pun Kang kadang-kadang dia kayak ngelakuin hal yang aneh gitu orang gue lagi tidur nih pagi-pagi kan kamar sebelahan gitu kan gue kalo tidur tuh bangunnya agak siang gitu dia kan tiap jam 8 udah bangun tuh dia tidur di sebelah gue gitu hip ayo hip bangun kita bangun bangsa ini gitu-gitu Kang gak ada kamera gak ada kamera abis itu kan dia kan ada gaya ngomongnya gitu kan kita berdua gitu hip hip popo ayo kita berapa gitu itu walaupun gak ada kamera kita tetep ngomong gitu Kang emang salih tapi kalian sehat ya? agak gila sih aus mas aus mas lagian minum kan ada yang deket nih mas iya udah masing-masing ya orang belum pada diminum semua iya udah tapi maksudnya ngambil yang deket-deket aja lah itu ada glass yang lebih deket tuh lebih enak kayaknya sama sama aja iya kenapa lu beli itu? gue gak tau Kang gak bener kayak gitu-gitu kan apa ya kayaknya enak yang itu gitu mumpung belum diminum semua iya apa pertimbangannya kan gelasnya sama isinya sama lebih repot aja pertimbangannya lebih repot kalau mau lebih repot keluar dulu tuh ke Alfamart itu lebih repot lagi lebih repot lagi ketawa dia ketawa dia dia mah emang anehnya beneran Kang saya diceritain sama Viko ya dia sama Viko nih saking anehnya waktu kecil Kang tapi gak kecil-kecil banget lah SD ya SMP SMP main peliharaan sama si Viko apa? jadi si Viko disuruh jadi peliharaannya dia kok lu jadi singa kok ntar gue kasih makan terus ntar lu gue elus-elus gitu lu sore-sore gue elus-elus gitu itu kan bercandaan adek kakak ada gak ada gak ada gak ada gak ada dilatih kok yang dilatih 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 tapi sehari dilempar pake 100 batu Kang katanya biar kuat dibilang biar kuat dilempar? iya dilempar pake batu dia ngeles gitu kan gue lempar sini misalnya gue gini cat wah gitu jadi apa ya refleksnya bagus dalam rangka apa? gak dia kan dulu suka tawuran tuh gitu nah gue latih maksudnya biar pas bentrok dia tau cara nghindar latihan tapi bener tuh beneran rutin itu di lapangan pernah kena langsung badannya? pernah sering 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 terlalu sering kan kena 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 dia jadi kuat lama-lama Fikonya kuat lu nya? gua nya ya jago itu apa gunanya buat kehidupan? apa gunanya? apa gunanya begini? apa sih gunanya begini nih? sekarang di pekerjaan lu bermanfaat gak tuh jago yang lempar batu gitu? ya belum cuman belum kayak ada yang kayak bakalan ada kayaknya gak ada yang sia-sia lah kalau kita hal yang positif gitu oh hal positif hal positif oh buat umroh mungkin kan? oh iya betul lempar jumroh buat haji buat haji terus kalo manfaatnya si Fiko dijadikan singa-singan? peliharaan-peliharaan itu ya cuman kadang kan adek kakak sering main kan kalo di rumah main apa lagi nih itu yaudah main hewan-hewanan gitu jadi selama beberapa hari Fiko kalo ketemu gue berperolilaku seperti singa gitu lulus lulus iya gue lulus makan-makan ada adeknya dua kan kan? adeknya dua ada si Fiko sama Dila Fira Fira nah terus si Fiko sama Dila si Fira diajak kan si Fira ayo Fira ikutan Firanya gak mau terus dia ngomong sama Fiko lu ngomong apa? apa ya lupa emang gitu kok emang gitu kalo apa macan kumbang gak berani emang ngomong-ngomong goblok diboongin nantinya si Fiko mau menjalankan itu dua tahun malahan katanya itu ngelakuin hal itu kacau ini kacau umur berapa itu Fiko kalau mau di kibulin gitu? gue kan SMP Kang dia juga SMP tapi beda gue lebih tua gitu maksudnya gue kelasnya lebih banyak iya kan yang iya kelas 3 kali iya gue misalnya enggak gue kelas 3 dia kelas 1 gitu kayaknya oh eh apa dia SD kayaknya sebelum-sebelum kelas 3 lah itu ya kalo apa bicara waktu itu agak terlalu lupa gue gue nih kayaknya gak ngerti jenjang ini gak ya? iya coba deh jenjang dari kelas 1 ke SMP coba iya SD orang juga tau itu mah SD terus SD kelas kelas 1 sampe kelas 6 SMP nah pas jaman gue tuh masih kelas 1 ke kelas 3 kalo sekarang kelas 7 sampe kelas 7 iya lu SMP lu SMP kelas 1 Fiko kelas? SMA kelas? kok gue gue SMP kelas 1 iya kok Fiko SMA? Fiko mah belum itu masih SD lah kan gue sama Fiko tapi belum lahir? lahir tapi masuk lagi hahaha 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 kisian 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 inget gak? inget gak? gue butuh waktu nih iya Allah 3 tahun gue bedanya 3 tahun iya kalo 3 tahun berarti lu kelas 3 Fiko kelas 6 6 Fiko kelas 6 kali oh iya 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 bener iya bener iya bener iya kelas 6 iya soalnya gue keluar SMA eh gue keluar SMP Piko masuk SMP gue keluar SMA Piko masuk SMA gitu jadi kata emak gue ntar lu kalo punya anak jangan 3 tahun jaraknya sekolahnya barengan pusing terus sekarang anak lu berapa jaraknya? yang mana? yang anak ya anak lu lah kok anak lu yang mana? karena anak lu cuma 2 yang pertama sama yang kedua iya jaraknya gitu jaraknya antara kedua iya kalau lu punya anak 3 yang anak 2 ketiga itu baru beda iya yang pertama itu jarak sama istri lu berapa? anak lu gue terlalu banyak itu anak aja nih iya udah anak aja iya anak gue bulan April itu 4 tahun yang pertama yang kedua yang kedua 2 tahun setengah berarti jaraknya berapa? 20 bulan 20 bulan 20 bulan iya jadi pada saat umur 15 bulan anak gue yang pertama istri gue hamil lagi itu oh oh ingat lu ya iya itu kira-kira sekolahnya bakal bareng gak? bareng lah itu mah enggak lah lah kok enggak ya bareng lah bedanya cuma 2 tahun lah iya maksudnya keluarnya gak bareng gitu yang satu masuk SMA satu masuk SMP sama aja dong kayak lu tadi iya beda ya kalo sama berarti seumuran kembar gue nih sama anak gue beda ibu kan iya iya lah iya sama anak lu beda ibu lah gak mungkin lu sama anak lu sama ibu iya ibu lu dipanggil anak lu nenek jatuhnya ya begitu gue kan sumpah agak pusing kemana nih gitu lu berdua suka pusing gak menghadapi RISPO bertahun-tahun ini? enggak sih kan enggak sih kan kita nikmatin banget malahan enjoy enjoy gitu maksudnya akhirnya ada ya itu yang tadi gue bilang tuh ada beberapa hal yang kita tuh gak mau ngelakuin gitu tapi ada yang mau ngelakuinnya gitu kayak RISPO disuruh ngapain aja mau gitu ya jadi gak begitu justru enak sih enak banget maksudnya kita punya gue kan orangnya normal terus gue gak bisa tuh ngelakuin hal aneh pasti orang ngeliatnya apa sih Regen kan malahan keliatan try to be funny kan kalo gue ngelakuin hal aneh kalo RISPO tuh ya orang anggap aja dia tolo lagi gitu kan gitu jadi gak ada masalah enak malahan bangga gue sama lu paling kalo ini yang paling susah tuh dia justru kan kadang kan kita udah bagi-bagi perani yang aneh tuh biasanya gue sama RISPO Regen yang normal nah kadang-kadang gue sama Regen mainin kita yang aneh dia yang normal nah dia pusing tuh kalo jadi orang normal iya kayak kemarin tuh kita nge-podcast kan kita berdua coba aneh dia normal terus dia wah anjing gue janji dah kagak aneh-aneh lagi sampe begitu dia saking pusingnya susah kan gak biasa gak terbiasa gitu bingung harus ngapain tau-tau Regen absurd nih waduh gimana wah gue ini pusing gue gak happy nih gue sampe disumpahin kita kan sampe disumpahin bau sarden sama dia gue sumpahin lu bau sarden lu seumur hidup lu dia bilang wih gue udah takut banget itu poh di rumah lu sama istri aneh gak? aneh jawabannya gitu orang tuh enggak gitu kalo soal keluarga gue beda kanger gitu ya harus di harapan nih ya iya aneh gitu tuh senyum orang video call aja aneh dia makan video call ya ya kan kalo kita ngapain makan gitu kalo udah sayangku makan apa tuh ntar istrinya juga ngomong ini nih ikan kembung kembung kenapa dong? gitu yang terakhirnya kemarin tuh yang dia ini minta istrinya ditawarin sama dia beli handphone yang kamu nih handphone kan udah lama nih mau ganti handphone gak? gak usah lah ya istrinya ngomong gitu udah gak apa-apa aku lagi ada rejek gini udah gak usah gak apa-apa serius iphone 14 mau gak? 14 yaudah mau dah yang pro make terus udah tuh eh curah sama kita kan gue pusing banget sih si Siti berubah sekarang berubah kenapa? dia ditawarin udah mau kakak sumpah itu emang bener itu kan dulu-dulu emang gak mau orang iya lu gak usah ngawarin iya iya lu ngapain ngawarin lu gak usah ngawarin simpel maksudnya dulu-dulu ditawarin kan nolak gitu ya kita nawarin lagi gitu ya kan dengan harapan ditolak lagi iya ngapain mau di Bandung gue belinya orang bagi macet orang ke Bandung pulang bawa molen gue bawa iphone kan membahagiakan istri po iya tapi gue ya udah lah gak apa-apa mungkin sesekali gitu ngesel tapi ngesel sih enggak cuman ngerasa berubah berubah iya kenapa mesti berubah mak dulu emang gak mau dulu waktu hamil aja kadonya vivo hadiah hamil hadiah hamil hadiah hamil lu ngasih hadiah karena sudah ini hamil gitu iya maksudnya kasih apresiasi gitu ke dia apresiasi apresiasi hamil iya hadiah penghargaan hamil hamil of the year terus seri gak sih penghargaan-penghargaan gitu contohnya iya hamil abis kan terus punya anak ikut ke Bali kemarin di inilah ya apa yang ikut ke Bali ikut raker mau dikasih inian ikut raker kan istri kan diajak ikut raker yang kejelis kan kemarin kita ada raker lah kan iya jalan-jalan sekalian jalan-jalan ke Bali istrinya mau di kita harus mengapresiasi istri kita yang mau menemani kita bekerja gimana kalo kita beliin mereka emas masing-masing 10 gram invest jatuhnya pake uang perusahaan tapi pake duit perusahaan iya lu sendiri kalo mau bahagiain ngapa kita juga jadi harus bahagiain istri kita koleb koleb lu gak mau dalit tuh bukan koleb kalo kalian ini merasa cocok apa nih bertiga ini merasa wah ini kita kan apa sih momennya secara apanya nih kang iya ngerasa wah ini kita enak nih kerjasama apa momentum yang bikin kalian bergabung menjadi tiga orang ini karena kedekatan sih awalnya kang iya aku ngontrak sama Arispo di Jogja dulu Rigen kan sama Arispo sering MLI dulu kan konten kolong meja gitu terus saya sama Ibzy juga Ibzy sering numpang di kosan saya dulu waktu dia masih sering-sering pijet gitu tuh gak usah dia mau minta yang gitu nah terus jadi kayak kita merasa bertiga harus ada tambahan itu kan bisa waktu dulu sering bolak-balik Jogja Jakarta iya tapi kan gue ikutin itu aja jadi kita akhirnya bertiga ini kang gak lu kayak lu akhirnya kita bertiga tuh menentukan untuk kenapa ini kenapa ini capek, suka capek kang dia suka capek kita udah saling paham kan kenapa lu yang grup lawak grup lawak masa kini iya karena saling saling terus udah akhirnya kita merasa bahwa formatnya ini pas gitu untuk menjadi sebuah grup komedi kayak Rispoh ini kan istilahnya tuh dia tuh mau ngelakuin apa aja dengan ide-idenya si Ibzi Ibzi suka nyuruh aneh-aneh kan waktu di Jogja tuh kontennya kan gitu kayak ada konten mereka berdua lu miris bro tuh dimandiin di kanang burung dilemparin gabah gitu-gitu kan dia mau itu kan dia mau gitu nah gue tuh bagian yang nahan kang jadi gue yang kayak wah ini terlalu aneh nih gitu jadi kadang meluruskan lagi balikin kapannya gitu makanya lu ngerasa ada cocok ya iya makanya kita ngerasa jadi pas lah secara format gitu kan udah pas kayak mas kayak dukun santet lu mau sini dukun santet mau disantet mau di rokok kali ngapa mau disantet lu dukun rokok berarti gua GJLS tuh dari tahun berapa berarti resminya ya resmi sebagai grup 19 2019 18 eh 19 19 akhir apa yang bikin kayak semacam penanda bahwa oh ini GJLS resmi berdiri ini dulu kita bikin konten sketsa sketsa youtube gitu nah tadi waktu itu lagi sama-sama mungkin di rumah gitu lagi santai gitu awalnya gimana ya awalnya kan gua merikin satu manajemen kan kita bikin apa yuk gitu ajak hipzy ya hipzy udah di Jakarta nih gitu hipzy udah tinggal di Jakarta gitu di Depok dulu terus yaudah bikin konten yuk dirumah gua aja dirumah gua dulu kang gitu akhirnya yaudah konten pertama tuh bersiga kuyuk itu bukan dulu ada sebelum itu tuh dokter keliling dokter keliling terus iomasaj gitu-gitu sakit-sakit gitu keliling komplek tapi dokter dan itu kan kejadian tuh akhirnya kan bener ada home care kan akhirnya kan kita visioner kita visioner ada mba-mba lagi belanja tuh sakit gak gitu sakit dong satu aja gitu gitu dokter-dokteran keliling oh sakitnya masih ada karena ada orang sakitnya masih ada mas ini oke silahkan masuk gitu-gitu kan gitu-gitu kan malu sih tapi itu pas konten itu bener kan saya saya minum obat kenapa? ini obat ini dia dikasih itu lah hamil obat hamil Regen lagi program hamil dapat obat deh dokter nah pas konten itu makan 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 itu obat itu istri saya yang hamil lagi makanya deketan ya anak-anaknya ini salah obat itu emang kenapa lu main main minum-minum dia udah gak diminum istrinya udah hamil obatnya kenapa lu main minum aja dikasih dia kan kalau konten apa aja yang ada tuh kadang masukin mulut pak udah saya kan pikir obat apa paling obat-obat ini kan banyak minumnya campur kecap campur kecap campur kecap apa gitu jadi kita tuh kalo misalnya lagi bikin sketsaan gitu Kang misalnya Rizmo lagi sama Regen tuh saya di luar tuh udah nyiapin bawa apa gitu misalnya nyiapin bawa sabun lah apalah buat ngerjain mainin gitu dan dia bakal nerima aja ya harus semua harus nerima kan YSN YSN iya gak boleh nah karena itu di rumah Regen ada obat apa gitu main ambil aja dia campur-campur obat sumbur orang mulutnya disemprotin apa itu yang pengharum ruangan segala gitu setelah Kang tau setelah jeruk iya rasa apa itu mau wangi tapi pahit iya karena itu memang buat ruangan bukan buat diminum gak pernah keracunan atau apa alhamdulillah tapi jadinya gini keracunan saat itu enggak efeknya jangka panjang Kang tapi sekarang-sekarang ini saya kalo abis ngapa-ngapain minum susu beruang buat ngebersihin udah punya anak Kang udah takut biar bersih tubuh emang bersih? gak tau kan kalo susu katanya kan buat keracunan ya dulu saya SD keracunan kerang minum susu sembuh? enggak kan mohon-mohon apa itu pertolongan pertama susu udah sekarang abis makan aneh-aneh apa udah minum susu jadi dia konten aneh-aneh udah makan minum susu minum susu berarti si GJLS ini resmi pake nama GJLS pas konten yang mana? enggak pas kuyup ya pas udah lama enggak lah pertama itu udah langsung emang langsung ya? oh iya udah GJLS langsung bumpernya juga udah GJLS iya 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 jadi pertamanya itu kita bikin grup gitu kan apa nih namanya nama ini kita gitu apa Youtubenya nanti ada keledai-keledai keledai itu meledekku gitu gitu ada apalah apalah ide-ide abis itu sampai tercetus lah GJLS akhirnya siapa yang mencetuskan pertama kali? namanya? iya saya saya kenapa? bareng kayaknya bareng nih kekirim bareng gak mungkin ada gak mungkin bareng gak mungkin gak mungkin gue itu apa namanya? DM123 GJLS gak mungkin gak mungkin gak mungkin gue juga gak mungkin gak mungkin sama kan gak mungkin bareng enggak gak ada gue sama semua gitu gak ada gak ada 1901 1901 1901 udah lu aja hipnes udah lu aja kalo itu mau udah lu aja nemuin gejales pertama enggak itu sebenernya kita ambil dari nama kita masing-masing kagak ada loh mana ada mana apa nama masing-masing apa G G nya apa Gen Regen J J hipzy L rispo L L lu rispo S S S S itu semua GJLS lagi GJLS lagi Bebalik lagi ke awal Bebalik lagi ke awal Bebalik lagi ke awal Bebalik lagi ke awal Jadi gak habis-habis kan ini kelihatannya ya awal banget mah ini gue baru inget tuh yang ada anak tanggerang anak mereka tuh tim-tim videographer buat ngerjain nikahan oh iya betul nah make creative make creative dia tuh nawarin saya buat bikin konten youtube saya kan gitu terus gue bilang oh youtube gue mah gak aktif udah mending ajak rispo mipsi akhirnya kita bertiga tuh dibikin itu pertama kali tuh akhirnya kita tercetus untuk bikin konten itu terus kerasa setelah pake nama GJLS apa pengaruhnya? jadi lebih santai aja gitu kan karena emang gak jelas kita gak terlalu pikirin apa yang bener mas yang bener iya sih jadi kayak gak terbeban karena nama kita GJLS jadi kita bikin apa aja tuh ya ya kalo orang terima ya syukur kalo misalnya pas lagi gak terima juga ya namanya GJLS namanya GJLS gitu bisa lebih enak sebagai GJLS bertiga apa stand up sendiri-sendiri? untuk apa nih? tampil duit kalo duit kalau duit? sendiri 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 kalo sebagai karya eh kalo saya bertiga hah? kalo duit tetep bertiga lebih gede lu gede bertiga oh manajemen lu kurang bagus berarti tuh udah megang sendiri tangan-tangan lu murah makanya gue dikit yaudah sabar yaudah sabar murah nih yaudah sabar murah lu yaudah sabar yaudah sabar gak paham rejeknya dia ibu ciasalah gitu mahal gue udah mulai udah mulai udah mulai 2 digit sekarang 2 digit kalo ngapain? ya stand up wess udah ayo Kang harus gue kalo ngomong-ngomongin harga gini secara penampilan lebih enak bertiga lah Kang karena kan gak punya beban gak punya beban gimana-gimana ya lebih santai kalo sendiri-sendiri kan kadang kalo gue ya gue stand up sendiri tuh pasti muntah apa segala tuh wah gak enak banget lah tapi kalo bertiga kan yaudah kita serahin ke rispo lawaknya gue cuman kita mancing-mancing doang tapi mas yang unik dari gejelis ini semua punya senjata masing-masing apa? ya kita banyak gimik-gimikan nih yang udah sering kita mainin tuh kayak itu siyul gitu barongsai bahkan regen sakti itu gara-gara gejelis itu kalo regen sakti ya kalo regen sakti ya emang ada emang bisa bayangin karang-karang konten dia sakti sampe sekarang sumpah ngerasa sakti cuman emang kebetulan meletiknya di gejelis gue udah ngumpetin lama emang dari mana lu saktinya? ya ada lah Kang gue dari mana? turunan gak ada sumpah gif-gif wah gak ada lah gue yang ngerasain gara-gara itu malu gara-gara konten jadi nih gue ceritain awalnya dulu gue punya konten horror di gejelis parodi gitu lah parodi namanya ghosting-ghosting ghosting kan tentang asmara ya gue jadi konten horror nah terus ada satu orang ada satu orang arif namanya eh regen ini penakut lu pura-pura kesurupan ya iya bang katanya udah kesurupan bagus actingnya pak bagus bang bener terus regen oh sus semua crew tau tuh begini-gininya nama dia ngomong pake bahasa bima whatsapp terus yang kesurupan gue nih emang ada katanya regen bilang gue nih emang ada katanya gitu kita udah diem-diem aja tuh sampe semingguan gitu ya sampe semingguan nah abis itu kita diundang sama ini acaranya bang vindes di sebuah tv gitu kan iya nah abis itu pas lagi ngobrol-ngobrol gitu dia cerita kalo gue ini sakti kata dia gitu baru dari situ kita bongkar lu itu kita bohongin gen gitu gini kang gue juga gue juga klarifikasi engga ini gue klarifikasi juga nih kan iya 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 gini kang kan kalo misalnya kayak gitu tuh kalo misalnya kita bercandain sesuatu yang hal mistis iya itu mengundang kang nah saat itu memang memang itu gue tau prank itu engga gak tau gue ngerasain nah ini mah kosong nih tapi dikeliling tuh banyak yang pengen masuk kang jadi kayak kesen sumpah dan dia ngotot tetep pengen dibilang sakti sekarang malah sekarang waduh dimana-mana lihat tuh kalo udah gue cerahkan gitu terbukti terbukti ini mendung nih kang mendung mendung ngambil kelas mil terbukti terbukti beberapa kali kang awalnya gue juga kayak ayo kayaknya gue ini nih di prank gitu kan tapi beberapa kali gue coba-coba sering berhasil kang apa aja? syuting gue syuting tv waktu itu sama Jagiel sama Jagiel sama Marcel masih pada hidup no orangnya no waduh iya bener maksudnya bisa dikonfirmasi saksi gitu kru-kru juga ngeliat semua tuh jadi syuting itu naik truk gitu itu udah gerimis kang gerimis wah gimana nih syuting nih terus akhirnya udah bingung nih terus yaudah ambil ini lah ambil rokok sama kopi gue bilang merokok kopi baca-baca lah gue apa yang lu baca? rahasia kang aku maaf kayak bapak-bapak nextpeda keliling Indonesia gitu kenapa itu? iya lu kayak punya ngerasa punya ilmu gitu bawa aneh-aneh gitu kan terus terus eh terus tadi gerimis kang iya berapa menit setelah gue itu kering beneran gak ada hujan itu pertama jambore yang ada kang solen kemana jambore dateng gak? yang di Jogja jambore itu kan hari pertama tuh hujan kang gue dateng maghrib maghrib tuh sampe malem itu udah gak ada hujan kering besoknya gue tampil lu ngapain emang? ya ada lah kang ini baca-baca ada lah kan ada lah kan ngaku lu gen lu akuin aja cuma apa? ya kebetulan atau aku kebetulan terlalu sering aduh jambore 2 hari alhamdulillah kan terus kemarin syuting di ini lu pulang naik motor kan lu akuin lu naik motor lu minta sama gue kan iya gen gue pulang naik motor lagian lu gak minta lu mau ini tar dulu tar dulu dia terlalu sering dia terlalu yakin gue nih mulai kemarin mulai percaya iya sekarang anak stand up mana aja mau motoran main senderigen dulu Gus Gus rigen tolong nikahan nikahan ajis dilaporin gue mendung lapor Gus dibilang kan gue sih gak minta dipanggil Gus ya Gus kan kalau anak yang punya ini santren biasanya iya gue gak pengen maksudnya anak-anak juga pada menggigit tuh tolong nih si Mangay itu mendung kan abis akat nah abis akat tuh hujan tuh Kang bilang biarin dulu itu biar basah biar enak gue bilang abis itu pas resepsi kering udah abis hujannya udah basah ini kan kalau Kak Soleh ada pernikahan ajis iya kan ada kan ada emang jadi kering jadi nah itu lah udah lah gue gak mau ini mengklaim-mengklaim juga lah ya mungkin kebetulan tapi biasanya yang sakti beneran gak akan ngomong-ngomong kayak gini iya gue juga gak pengen Kang cuman cuman dia kadang suka bahas dong bahas gak pernah gue minta bahas gak pernah kalau tadi kita udah di brief dong bahas dong jadi selain apa bawang hujan kesaktian apalagi yang lu punya? kayak berhentiin anak nangis gitu bapak-bapak parenting lebih ke parenting mas parenting mas itu sih bukan sakti itu sih bukan sakti parenting anaknya aja gak bisa diem udah citar diem apa itu kan kalo udah terlalu kesel kadang yang gue citar gak bisa ngehandle anak sendiri parenting itu parenting mas ya tapi tetep yakin ya sekarang ya sakti gue sih gak begitu yakin Kang cuman temen-temen aja sebenernya gue tuh gak pengen punya brand image sebagai orang sakti gitu karena gue tuh komedian gue tuh lahirnya tuh sebagai komedian gue gak mau ntar punya followers banyak job banyak disangka pesugihan disangka bersekutu dengan jin nah kayak gitu-gitu gue gak mau persepsi publik tentang itu tuh yang pengen gue ilangin Kang apa sih diilangin orang belum melekat juga belum belum melekat kali apa yang mau diilangin dia kayak kecuali lu mbak rara gitu yang takut terkenal banget makanya gue gak pengen terlalu expose gue kayak gue bilang gue sering banget kayak kagak kagak cuman mereka berdua nih ini sih yang kadang suka gak yakin tapi dari tadi lu yang meyakinkan kita itu cuman beberapa contoh-contoh yang mereka berdua tuh sering kayak ngeraguin ngecengin gue gue sumpah kayak orang gila ilmu pengen tegbal ke gunung-gunung itu pulang ajak orang berantem buntung kalau lu tidak mau ke asaktian lu terexpos dan ini tadi ketika diremehkan lu bilang iya emang gue gak bisa iya cuman lu otot tapi gue dibilang gila kalau begitu kemarin-kemarin kan gue gak mau Kang gue dibilang sampe bokap gue bilang kemarin pas dateng dibilang apa kan dia nonton konten itu tuh terus kan gue ngakunya emang keturunan dari bokap gue bilang kan gitu bokapnya terus bokap gue juga emang ada kamu nak dari papa dari sake itu kasihan 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 terus ya emang terus jadi bokap gue yang kena kalau gue ngeraguin juga bokapnya marah kalau kayak gini-gini Rigen jangan diremehin sekeluarga sekeluarga si Arif aja omelin kan Arif kan asisten saya kan pula-pula kesurupan itu kan kamu jangan kayak begitu itu si Rigen beneran bisa gitu kamu jangan bohong-bohongin Rigen ya berarti dia tau itu bohongan enggak maksudnya kan di konten kan dibilang book gitu emang bohong kata gue kalau ada mah bilang ada jangan bilang enggak enggak itu enggak ada tapi bokapnya liat emang ada gue dikasih kris kan kemana kayaknya kamu udah bisa nih megang nih ini ada pusaka dikasih kris tapi ini beneran kalau beneran dia dikasih kris dari Bima dari Bima gurita apa itu katanya apa pusaka leluhur atau apa iya pusaka leluhur gitu dikasih disuruh buat pegangan dibilang gitu musrik dong kan buat pegangan kagak saya sembah kagak saya percayain buat apa-apa kan saya cuman ya buat ini aja warisan warisan tapi kan enggak saya dijual lagi buat dijual lagi investasi harganya lumayan katanya tapi lu percaya itu punya kekuatan enggak enggak percaya-percaya cuman saya tahu itu mahal bapak saya bilang katanya pernah ada yang nawar eh enggak bapak saya bilang dia mau jual itu 2M gitu tapi belum ada yang nawar berarti enggak itu mah ekspektasi kayak ini ya jadi kitawan ini ya mau bapak sama anak ya apa sih itu mah ekspektasi doang kali mas kemarin ada yang nawar dia bilang tapi papa bilang kalo misalkan 2M papa baru mau lepas dia bilang begitu nawar lu berapa? dia enggak tahu gua dia bilang cuman ada yang menawar aja 3 juta kali itu berarti klaim sepihak itu 2M merasa merasa valuasinya tinggi tapi kalo yang ngerti kan itu waduh apa yang ngerti males dah kedua dah kaget namanya benda pusaka iya iya dia remeh terperdaya dia iya dia terperdaya dia mah gampang percaya orangnya kan tapi tapi emang ngerasa aman aja gua keluar 2 kali di duran ya kan iya panas hujan enggak kalo yang duran kepanasan iya kepanasan dia bisa mendungin juga iya iya gua kan awalnya gua ya apaan sih ini orang gila gitu kesini-sini gua merasakan nasihatnya juga kemarin ke Bandung ke Bandung awal ke Bari motoran motoran gua suruh Bari kan nge-DM iya ini hujan nih gua mau jalan gini 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 yaudah lu jalan jam segini insya Allah tuh udah kering gak kayaknya tuh lu lagi capek pulang pergi gua basah kuyung lu yang pulang kagak ngomong yang berangkat lu apa kayaknya lu lagi capek masih tetep di kasih permisi enggak masih enggak apa-apa gitu temennya gila orang kayaknya lu lagi capek kagak hit nih ala 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 udah gak susah terlalu banyak terlalu banyak menghalau langit terlalu banyak menghalau langit waktu itu juga gua pas udah mau berangkat baru ngomong udah gitu udah jalan nah pas jalan pas jalan gua aman apa itu di Purwakarta doang kayaknya emang dia kalo awan-awan Purwakarta belum bisa gak di fotoin langitnya gak di fotoin terlalu di support bukan di support terus pas pulangnya gua hampir hampir rumah seudanan terus bahkan sampai nemu banjir kata gua aduh ga tidur kali ini karena gua balik malem malem iya udah lah gak apa-apa gua gitu biar gak terlalu ngerepotin terus juga lu nih dari tadi ini kagak percaya mulu lu mau gua gua ikut aja gua ikut aja gila nanti ayo tes dulu kang tes mundur gini dong gue hu kalo Rigan mah bener hehehe oh Allah kasian sumpah kasian aduh ini temanya emang sakli kan Ya itulah kita punya keunikan masing-masing gang Gitu Kalau Ibsi ini keunikannya Istrinya suka ke mall Bukan keunikan Bukan keunikan apa Gimana Ibsi kerja? Materinya ada ke Kerja 2 juta ke mall 4 juta Dapat kerjaan 2 hari kerja 3 hari ke mall Gitu Emang iya Apa Kang? Istri lu konsumtif Wih Aduh Gue nih Saya sakti Kang Dari padahal ngomongin istri Saya sakti bener bisa berhenti di hujan Dia nonton Kang ini Saya sakti bener Kang Hujan berhenti Gak begitu Gak begitu Tapi dia bisa berhenti Tapi rumahnya bocor Aneh banget Udah tau rumah lu bocor ya lu berhentiin itu Tapi mungkin kalau orang sati gitu Kadang buat sendiri tuh kadang gak bisa Kasian Dan tetap di belah lagi Kasian Kasian Sampai pakai pampers Kirain nahan Makanya bocor dulu Ibsi kenapa gak mau bahas istri? Hah? Enggak Gak apa-apa Gak konsumtif lah Ya membahagiakan istri kan itu baik Kang Iya baik Iya baik Lu abis ditegur ya Kemarin Kemarin masih mau ngomongin Kemarin masih mau ngomongin Kemarin masih mau Sekarang udah nahan Wah ditegur ini malah dia Kayaknya abis ditegur Udah gak apa-apa gak Kemarin gak apa-apa Ya kan kita cari uang buat anak buat istri Kemarin gak gitu kan Terakhir Tapi jawab dulu Memang abis ditegur Apa? Abis ditegur Itu apa? Baju lu Kemarin kayaknya kenceng pak Suara seorang suami Apa yang otot kemarin Abis ditegur Nanti kalau saya ngobrol ini Malah gak ditegur saya Karena gitu ya Tegur-tegur Lalu itu gak ditegur Kenapa jadi keringetan Apa dinginnya AC-nya beda Beda semua Diambilin minum Diambilin minum Diambilin minum Ya enggak lah semua istri sama lah Pasti Ada kebutuhannya gitu Sekarang ada pertanyaan lain Ditegur beneran Beneran ditegur nih Ketauan nih Jawaban lu tidak menjawab Lumayan Kang Lumayan 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 apa? Lumayan apa tadi? Hobi Lumayan hobi Lumayan hobi Keramaian gitu Keramaian Kemol gitu Lumayan hobi Menghabiskan uang Kemol Kemol Oh gak beli apa-apa Kalau kamu Oh banyak po Itu aja ceritain Terakhir beliin apa? Ini kan konteksnya Membahagiakan istri Terakhir Apa yang lu belikan Buat istri Supaya dia bahagia Sebenernya Yang ya biasa aja sih Kang Apa? Kayak ya Belanja apa aja Halal yang kecil Apa ya? Baju anak Iya baju anak Baju dia Sama barang Kalau gitu sih Saya gak apa-apa Kadang-kadang dia suka beli Barang-barang yang gak penting Apa? Kayak penghalang pintu Misalnya Penghalang pintu apa? Penghalang pintu Meja Pintu gitu Biar gak gerak gitu loh Bata-bata kok Oh ini apa Kunci slot gitu Penghalang Kayak bentuknya daun Tapi plastik gitu Dia ditaruh di bawah Jadi biar gak bunyi gitu Sama untuk ditaruh di dinding Gitu juga Kang Emang kenapa itu gak penting? Emang gak penting lah Dan banyak Kang Gak cuma itu Pintu Pintu lo di rumah ada berapa? Satu Total semua Oh ada tiga Tiga pintu Yang dibunyi berapa emang? Kayak 14 Ya itu kebanyakan Ya gitulah banyak yang Barang-barang yang menurutnya Menurut aku tuh Enggak penting dipeli Dibeli sama dia gitu Tapi kan menurut dia itu penting Bener sih Yang kamu Jadi takut gue Kemarin ini Keras ceritanya Apa? Gak di materi dia Di stand up Istri gue tuh hobi banget Kemal Dibilang Hari ini ke mall Dua hari ke mall Kerja tiga hari Ke mallnya bisa empat hari Gitu Sehari ke mall Gue cuman ngejok Dua juta Dia ke mallnya Belanjanya empat juta Gitu-gitu Dia cerita Berarti kan Gampang halang pintu doang Kan Pintunya kali itu dibeli Kalau yang empat juta Banyak banget Ben gitu Tiap belanja belanja Banta leher gitu Ada gak banta leher? Iya gitu Beli tiga Buat apa? Nah yang gak tau itu Kang Padahal leher dia satu ya Iya makanya Tumblr ya sama Tumblr Tumblr gitu Tumblr tuh koleksi Tumblr Banyak banget itu Misalnya abis beli baru Ada yang keluar baru lagi yang Tolong beli Tumblr dong Kadang gak sering dipake juga Tumblr-Tumblr itu Kalau keluar rumah Mau tetep beli air minum botol biasa Iya Lu gak bilang Kamu kok buat apa beli lagi? Lu gak berani Kok buat apa Kamu beli ini lagi? Gak berani Gak mau beliin Emang uang kamu buat apa sih? Saya gak takut Takut? Agak takut Kang Emang takut diapain? Takut Gak sih sebenernya Kadang-kadang juga gak dibeliin gitu Kang Tapi kadang-kadang juga ya dibeliin Terakhir yang dia minta Yang gak lu beliin dah tuh Apa? Ya kayak baru beli handphone Gak mau ganti handphone lagi Gak lu penuhin Gak dipenuhin Terus dia gimana reaksinya? Gak apa-apa sih sebenernya Gak masalah Diblok Whatsapp lu kalau gak? Enggak ya Dikeluarin dari grup ya Grup apa? Grup keluarga lu Kedua Kalau itu mah WN doang aja biasa Gak punya grup Lu sama istri lu punya grup? Gue enggak Berdua doang Kan bisa langsung pribadi Iya biar Jadi kita tahu informasi Kabar Informasi apa? Kabar Kabar kan berdua Tinggal bisa chat langsung ICT gitu Ngapain lu bikin grup? Nah itu Itulah kesalahannya gue Itulah kesalahannya gue Ampun Ini kata rata kalian kan sudah jadi Punya PT ya Si Gajah LSN Iya PT Hiburan jelas Nusantara Namanya Namanya Biar disingkat bagus ya Hijrah Hijrah Dari siapa ide hijrah itu? Saya Saya mula Kalau hijrahnya Pertama kita bikin nama Hiburan jelas Nusantara gitu Itu bertiga tuh Dan gak niat disingkat juga sih Terus gak gue aja kadang suka Hijrah Kan hijrah kan perpindahan dari Al-Guru ke hal yang baikan gitu Disingkat-singkat Makanya gak hijrah Tapi gak hijrah Karena Nusantara kan gak ada Nusantara Kecuali gitu kan Jadi hijrah Iya Sudah berapa tahun ini PT ini? Dalam dua tahun Jadi kalau di PT Jabatan kalian apa masing-masing? CEO CEO Kalau gue Direktur Direktur juga Kalau saya komisaris Apa tuh bedanya? Gak ada Sama Sama Cuma buat administratif aja kan Karena tiga orang harus ada yang ngisi posisi itu kan Sudah siapa? Nah sekarang Ternyata CEO yang repot Apaan lu? Apaan lu? Repot gue Gue juga repot Gue juga repot Murusin itu Iya Ngomong repot-repotan mah ayo Misalnya nih takut nih Kalau kontrak kan Gue yang tanda tangan Kalau dia iseng Dia gak dateng Ngencel-ngencel gitu Gue yang tanggung jawab Ya gue juga bikin konten Gue youtube segala macem Kalau misalkan kontennya jelek Apa? Kan gue juga yang tanggung jawab Gue mikirin March Gue mikirin event juga Kalau gak jalan eventnya gue juga Gila kali lu Udah lah bubarnya kita Ya udah Masa responnya gitu Masa ada orang ngajak bubar Gak tapi kita tuh Jadi emang itu tuh sebagai ini doang ya Administratif Administratif Tapi kita ada pembagian-pembagian kan Kayak RISPO tuh Lebih ke yang Finance lah Administratif lah Dia legal Finance gitu Tapi Mempercayakannya itu pada RISPO? Enggak sih Sebenernya Enggak tapi kita ada Yang timnya lagi RISPO Dia ada otorisasi lah Nah kalau Rigen tuh urusan kayak konten Kreatif Kalau aku tuh merge sama event gitu Kalian punya berapa staff di bawah ini? Sekarang udah 13 13 berarti 16 sama kalian di PT Hijra itu Iya Iya Dan sejauh ini menghasilkan itu PT Pas buat gaji Kang Banyak, udah banyak Kemarin masih untung tuh Ini kayak bulan ini udah aman ya Ada kelas milk Kelas milk masuknya aman Itu aja Masuk bulannya ini Dua Dua Bisa dua bulan gajian Anak temen-temen Gitu Iya kan Keputusan yang ini ya Pilihan yang Apa Berat tuh ketika Wadah kita ngayar 13 orang Tapi kan itu udah diperhitungkan Kemarin waktu kita raker juga kan Kenapa kebutuhan orang-orang ini kita pilih tuh ya Udah kita perhitungkan juga Ya kita akhirnya Mempertimbangkan untuk ada posisi ini Posisi ini Orang-orang ini gitu Karena udah terlanjur nyemplung Duit udah terlanjur keluar banyak Sewa kantor Beli alat Gitu-gitu Kantor dimana? Di Tanggerang Tanggerang Dekat rumah kalian? Iya 120 kantor Gak usah dijelasin mas Gak usah dijelasin Yang angka-angka mas Iya yang masalah angka tuh Iya gak perlu ini Gak perlu terlalu ini ya Orangnya ya Yang kita aja Yang kita ini aja Gak perlu Tapi kan manajer kalian beda-beda ya? Iya Kalo personal kan? Secara manajemen Beda-beda Semua sendiri-sendiri ada beda-beda manajemen Kalo saya sama Rispos Satu manajemen sebenernya Cuman beda manajer Iya di tema ya? Tema Indonesia Tema Hibzy kenapa gak diajakin ke tema? Diajakin waktu itu Kang Dia punya tim sendiri Kang Aku udah punya tim Udah keburu Nge-hire tim sendiri Jadi pas diajakin Bobby sama Rimbo Gak perlu ya kayak gitu-gitu Gak perlu terlalu detail Gak perlu terlalu detail Kalo Hibzy nih Bobby, Rimbo, Tika Tika tuh adeknya Gak perlu mas Gak perlu ya Jadi udah keburu nge-hire tim Pas diajakin Ah udah deh jalan dulu gitu Karena gak enak juga sama timnya Jadi Tapi belum terpikir Buat gabung dengan mereka di tema? Belum sih Cuman ya Hubungan baik sama tema Juga tema kadang-kadang Suka ngasih kerjaan gitu Kalo manajernya GJLS Ada lagi? Ada lagi sendiri Ada lagi Nah itu buat yang kayak ngatur Kan kita beda manajemen nih Maksudnya Nah untuk kayak nyocokin tuh Kan kalo kita sendiri bingung dengan Jadwalnya dia yang nyocokin Nibzy aman, Regen aman, Rispos aman Oke gitu Repot gak itu mengatur gitu? Enggak sih Awal-awal dulu repot Tapi sekarang udah ketemu flow-nya Manajemen gue sama Regen juga Udah ngerti kalo kita punya GJLS gitu Jadi gak Wah gak boleh, gak boleh gitu Boleh lah gitu Kan yang Kemarin yang terakhir siaran Siapa yang siaran radio? Aku Kang Bismi Gipsi kali ya Salah namanya Siapa? Kau siapa sih? Kenapa aku siapa? Suka lupa Siapa sih? Gipsi Apa bedanya siaran radio dengan podcast buatmu? Siaran radio sama podcast apa ya? Kalo siaran radio kan kita ngomongnya pendek-pendek Kalo podcast kan ya Ngegelondong panjang aja Dan gak ada bedanya sih sama-sama Kadang-kadang butuh set up punchline gitu Gak ada terlalu beda sih Tapi buat orang yang berkarya lewat audio Lu lebih ekspresif di podcast apa di radio buatmu? Podcast sih Karena kan ya ini kita kan durasinya panjang gitu kan Kalo radio tuh kan kadang terbatas gitu kan Kadang-kadang tuh belum punchline aja Tapi diketawain aja dah gitu Iya kan kita suka pura-pura ketawa Langsung masuk musik ya? Iya kayaknya tadi gak punchline deh gitu Gitu Kalo ini kan panjang mengalir gitu Kalau kadang bisa ceritanya lebih banyak Yang waktu itu punya ide buat bikin podcast Gajah L.S. ya apa? Ini Hipsi kalo gak salah deh Kan gue gak ngerokok Ya kenapa lo terima? Itu aja deh Tapi ini ngerokok juga sih kadang-kadang Podcast tuh awal-awal kayaknya Hipsi kalo gak salah ya Itu awal ngeliat Trend yang lagi rame Belum begitu rame banget Belum begitu rame dulu Findes ya kalo gak salah ya Kita bikin akhirnya tuh ya Findes tuh bikin di Zoom kan Terus kita bikin juga tuh di Zoom gitu Terus kita upload audionya doang Gitu di aplikasi itulah Terus yaudah tuh akhirnya terlihat rame gitu Terus kita ditawarin sama podcast mas Mau gak kita sediain studio segala macem Boleh deh gitu Akhirnya dari situ oke tuh masuk ke chart Segala macem kan ada di posisi tinggi lah Di tangga podcast gitu kan Terus yaudah akhirnya di kontrak Alhamdulillah kita ambil di situ Kalian khasnya apa sih kalo di GJL podcastnya? Khas Tegal Mas kalo gak dengerin banget ya gak usah asal bersuara Di sini tuh bukan yang penting bersuara sih mas Habis ini makan sate dah gitu Has Tegal gitu Itu proses berpikirnya kan Bukan pertanyaan orang Disenat otaknya dijawab bukan Tapi disesuaikan sama yang ada di otak dia aja Dia lagi bikin Tegal ya Tegal jawabannya Yang bedain apa ya Kalo kita itu Ya satu keabsurdan kita dalam bercanda gitu Dan kadang yaudah keluar-keluar aja gitu Sama tuh kadang kita ya bebas aja gitu kan Kadang-kadang misalnya kita parodiin sebuah acara Kadang-kadang juga kita pernah kayak podcast musical Full bernyanyi Full puisi pernah juga gitu Habis itu kadang-kadang juga Ada aneh Ada beberapa temen kayak temen gue gitu kan Misalnya ada yang politisi orang-orang hebat gitu lah Seneng nonton GJLS atau dengerin GJLS gitu Karena ringan Gue kerjaan udah mumet harus gini gimana gitu Dengerin GJLS udah yang gak perlu pake mikir udah Tinggal dengerin aja Tawa-tawa gitu Karena kan kita juga Kalo menurut saya ya Kang ya Kita tuh Memberikan contoh sederhana dalam berkomedi gitu kan Kalo sekarang tuh kan kayaknya Berkomedi tuh kayak pada berat-berat banget gitu kan Kayak ada Dark Joke segala macem gitu Kalo kita yaudahlah kita apa adanya aja gitu Jadi Dengan keabsurdan kita segala macem itu lah Bersederhana itu Bener-bener enteng tapi paten Iya Bener tuh Kang Openingnya biasanya kayak gimana sih kalian Kalo lagi opening podcast Beda-beda tuh tergantung Misalnya kita hari ini pengen Topiknya apa Pengen bahas politik gitu Halo teman-teman GJLSer Selamat datang di podcast GJLS Podcastnya para politikus Jadi tergantung ini aja Kalo seandainya ini kalian disuruh membuka podcast naik kelas dengan ala GJLS kayak gimana Sebelum GJLS membuka podcast naik kelas dengan ala GJLS Saya mau ngasih tau kalau kamu mau membeli merchandise nya podcast naik kelas Silahkan dibeli di link berikut atau kunjungi website kita di authenticity.id Coba silahkan Gimana kalau podcast naik kelas dibuka oleh GJLS Selamat datang di podcast naik kelas Naik kelas Kelasmu, kelasku, kelas asik dong Gitu Lu sih opening Apa? Lu sih gen opening gitu Biasanya gitu nyuruh-nyuruh opening Lu sih gen gue mulu nih udah 3 minggu gitu Kang Suka hitung-hitungan kadang Lu sudah tuh masuk ke topik Masuk ke topik Biasanya itu topik cuma 2 menit abis itu ngelantur Kang Kadang suka janjian kan Iya suka janjian hari ini kita ngobrolin ini yuk ini 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 Ternyata jauh dari itu Jauh dari itu Jauh dari itu Kemarin apa kayak Blackpink misalnya kita ngebahas Blackpink yuk lagi rame nih kan lagi rame Tiba-tiba ngomongin orang sakti lah ngomongin apalah segala macem gak penting jadinya Banyak hal-hal gak pentingnya Berarti gak ada produsernya dong? Ada Ada Gak kita pake Dia capek-capek nih gini gini Cuman kadang ada lah guide-guide dikit Dia ngebantuin kayak Bahas ini nih kayak tabulasi judul kan Dia kayak nyiapin judul-judul apa nih yang lagi rame nih Bahas ini, bahas ini, bahas ini gitu ya Kita kadang dari dia gitu sih Kang Terus dia bagian kayak ngedit-ngedit nambah-nambah Kan kita juga ada Sebenernya selain ngobrol ada juga theater of mine Kang Theater of mine tuh kita memparodikan Misalnya ada cerita kayak waktu itu Dora, Dora The Explorer Dora tapi versi Jawa gitu Jadi kita panggilnya kayak Mba Dora gitu Itu Jadi kayak kita mainin Dora ketemu sama siapa ketemu sama Siapa sih musuhnya Dora tuh? Squidward Squidward Beda dong Ini bener-bener asalnya Asal ngomong Asal ngomong Jangan dadakan kalo nanti gua Gak nanti gua juga gitu Kalau gak tau, bilang gak tau Iya Bukan jawab sadanya Bukan jawab sadanya Orang gak dadakan nih Iya Dia mau lagi ngobrol lah Itu siapa ya, yang itu yang Boots 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 gitu gitu Kayak kita ada yang jadi Dora, ada yang jadi Boots Ada yang jadi siapa lagi temennya tuh Eta gitu-gitulah Kayak hai Dora gitu-gitu Tapi Doranya orang Jawa gitu-gitu Udah berapa ratus episode berarti GJLS ini? Dua ratus lebih ya Udah tiga ratusan Tiga ratusan kan Tiga ratusan kan Udah 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 Kita tuh gak Gak pernah kayak gitu-gitu kan Kita tanggal terbentuknya aja kita gak pernah tau kan GJLS ini terbentuk tanggal pastinya Ulang tahunnya kapan Gak ada Mau voting kan Tapi ada akun GJLSer pusat ada tanggal terbentuknya tuh Tanggal terbentuknya? Itu GJLSer kali GJLS pribadinya gak ada Ya kita ikutin itu Kok ngikutin fans klub? Gak tau tuh Gak ada kita kayak gitu-gitu tukang makanya Bingung kadang Berarti kan kemarin apa Rucker PT itu? Rucker Rucker keberapa itu? Pertama Pertama Apa yang di rucker kan? Plan-plan setahun ke depan apa Abis itu evaluasi yang kemarin udah dilakuin Apa yang pengen dilakuin gitu sama Ya itu tadi akhirnya kayak penambahan pegawai gitu Serius gitu kan pas rucker kan? Bener serius Paling dia doang nih Pusing Pusing pala gue Sumpah kan Itu gue kesel banget kan sama dia kan Kan kita rucker dari jam 10 pagi Selesai itu sampe jam 2 malem 2 pagi Jam 2 pagi Tiba-tiba dia ngomong di akhir Terakhir Ya udah dah Gitu aja sih paling dari gue Dia bilang Ya kalo misalkan mau dikerjain syukur Kalo engga yaudah Gue parah kesel Iya Dia ngomong kesel banget kan kita Beneran Gitu lah kan anak-anak jadi kayak Oh yaudahlah kata Rizko begini santai berarti CEO begitu Gimana tuh Kebetulan Kebeneran Jadi kejadian Banyak yang gak dikerjain Banyak yang gak dikerjain Tapi ada kerjaan yang lain gitu Namanya industri kreatif Kadang-kadang di tengah-tengah harus ada improvisasi lah Enggak 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 Terus lu gak Meralat omongan Meralat Langsung Enggak gitu lah kita langsung gituin Ya harus dikerjain Maksimalin gitu Ya yang salah satu nih Yang kita udah ini Kita open recruitment Jadinya kan kita personil cuma 6 orang lah gitu lah Terus sekarang udah bertambah jadi 13 orang Gitu Terus kayak Event nih Event udah mulai Di jadwal ini Di bulan ini kita akan ada event Bulan ini ada event Di tanggal-tanggal Eh di bulan-bulan yang Menurut kita itu oke lah buat event Itu kita udah nyiapin Event-event Gitu Terus kayak Konten-konten apaan aja yang akan kita buat Di tahun ini gitu Di Youtube Makanya udah dijalanin kayak ada Kita ngajak komik-komik baru Buat bikin konten gitu Yang itu kan ada tuh Film pendek juga Kang Dulu kita sempet meledak tuh kuyuk Kang Solo yang nonton Krami itu kan yang nonton Ya aneh Ya aneh tapi kocak kan Iya gitu Ini kita lagi mau bikin lagi Film pendek Film pendek gitu-gitu Kang Terus ntar akhir tahun akan ada event besar dari kita juga Yang mana? Yang itu Ngomong aja dulu Siapa tau ntar kebeneran ada kan ya alhamdulillah Ini udah promo disini Orang ya Gue gak tau Sama kita ada agenda umrah bareng juga Ini serius? Ini pengen Pengen Cita-citanya pengen umrah bertiga bareng Sama ke Thailand juga Ke Thailand Jalan-jalan bareng Ya kan kalo umrah mah gampang tinggal bayar aja Iya tapi Ada hal-hal yang Itu kan Apa Kayak schedule waktu gitu Udah duitnya udah duitnya Kita semua pasti bawa istri Kang gitu Schedule kan gampang Tinggal diatur 10 hari kosong Iya saya Tapi itu sama mertua mau ikut Ya kalo itu gak usah pake sama perusahaan Kalau itu Gak usah pake uang perusahaan Kalo sampe mertua ikut Fasilitas sih Bukan fasilitas Mertua kan gak ada urusannya sama perusahaan Iya Kalo gak ada mertua Kang Saya memimpin perusahaan ini tanpa seorang istri Gitu jadi Dan gak apa-apa Gak apa-apa tetep bisa Tetep bisa mas Bisa ya Elon Musk kan gak ada istri sekarang juga Tetep bisa Elon Musk Iya Berarti bisa Bisa udah lah Lu mau cerai ya Berarti Gitu sih Kang Ya Alhamdulillah banyak lah yang udah kita kerjain Gara-gara raker itu Kayak over recruitment segala macam Semua lebih rapih juga sih Lebih rapih sekarang Dan kita baru tau tuh Ternyata sebuah perusahaan itu penting Adanya seorang wanita Ada nende Ada nende Bukan gak usah disebutin namanya Ada wanita udah gitu Gimana Pak Jumat Jadi lebih rapih Kang Jadi bener-bener ada yang Kalo kita ini kan kadang suka debat-debat logika aja tuh kan Kalo mereka tuh kadang tuh beda lah pikirannya cewek tuh sama pikirannya cowok gitu Terus lebih rapih kayak kantor tuh Kita punya OB nih Tapi kadang cewek itu yang lebih rajin tuh anak-anak cowok gitu Iya dia pagi-pagi dateng orang finance nih Pagi-pagi dateng nyuci piring nyapu ngepel gitu kan Finance dia padahal pintar lah gitu orang padahal Karena kantornya di rumah ya Enggak Rupak-rupak gitu kan Cuman dia kayak gatel aja Kang Emang orangnya suka rapi-rapi Gitu makanya alhamdulillah enak Kucingnya banyak juga tuh Banyak info yang gak penting ya Gak penting gitu mas Gak-gak bener Iya Gak penting tapi buat diceritain disini Apa penting ya ini buat Anabul gitu Anabul gitu Iya Apa hubungannya lagi kucingnya finance lu sama cerita ini Enggak dia waktu pas di interview bilang Enggak saya tanya kan gue yang interview tuh Lu finance Iya Gua sama tim HR yang interview kan Ya terus udah nikah lu udah gitu Anak berapa? 15 Lu kaget gua Kayak anak kucing mas gitu Makanya lu pilih ya Gara-gara jorban gitu Gara-gara anak kucing Gara-gara aneh doang Gara-gara aneh doang Gara-gara cocok deh ini sama gue deh Kalau karyawan kalian ini gak Bingung gak kan Di layar kalian ini aneh-aneh Terus Sedangkan di kantor kan Harus mengurus perusahaan Mana yang Oh ini asli gue nya yang mana gitu Karyawan bikin bingung gitu gak? Bingung kayaknya Yang lebih lucu kan Banyak karyawan kita yang gak tau kita ternyata Dia gak tau GJLS Jadi kan kita pas open recruitment Itu ternyata masuk ke info lowongan Info locker Magang ID Apa segala macem gitu-gitu lah pokoknya itu Jadi banyak yang justru Orang-orang yang gak tau GJLS Kayak kita tanyain nih Kayak editor nih Lu sebelumnya nonton GJLS gak? Bang jujur bang gak tau bang Gitu paling gitu Pernah liat lah Pernah liat dia bilang begitu Cuman gak pernah nontonin konten kita Gitu Tapi justru gak apa-apa maksudnya Dengan masuknya Masuknya dia Memberikan siapa tau bisa memberikan warna baru Jadi gak Gak ngikutin yang ada di GJLS nya gitu Dengan Dia sebagai dia gitu Dengan ini asli gue nya dia Wes GJLS ini asli gue nya GJLS ya Bersatu jadi Kita gitu lah Pintar Pintar ini Calon mengembangkan perusahaan Tapi karyawan-karyawan kita kalo lagi syuting mungkin kalo lagi ngonten Ya udah ngeliat kita yang ketawa-tawa gini apa segala macem aneh-aneh Cuman kalo saat lagi meeting itu kan ada weekly meeting juga sekarang tuh weekly meeting Serius kita kan? Serius kan? Serius kan? Serius dia kalo lu gini Soalnya kayaknya dia kayak Anji Gue kok ngapain ya kerja diomelin sama orang Diomelin sama orang tolo Diomelin sama orang aneh Kadang kan kita kalo ngonten aneh-aneh kan Kayaknya dia tiba-tiba buka celana apa segala macem gitu Tapi kalo kerja-kerja gitu Saya kadang kayak John LBF juga Kenapa? 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 Gimana? Apa? Kesamaan lu? Apa sih? Apa sih? Saya bilang kerja sama saya jangan lama-lama Berapa lama kalian? Kalo dia kan 2-3 tahun kan? 2 tahun 3 tahun cabut Gue 2-3 menit aja Terlalu cepet itu mas Baru masuk salam buka sepatu keluar lagi Kalian pernah dapet masalah gak sih sama materi-materi kalian? Materi stand up kan? Iya stand up Kalo untuk ke JLS sendiri sih belum pernah ya Alhamdulillah ya Kalo yang pribadi? Kalo yang pribadi ada aja Siapa coba? Rispu apa? Pernah dapet masalah apa? Belum ada Kang Alhamdulillah Yang itu lu yang diomdedi kan kata sempet rame juga tuh Oh lu yang ini yang lu bahas-bahas PKI Iya itu juga gak ini Gak begitu ya? Ini jadi diingetin lagi orang itu Tadi yang gak masalah tadi diingetin masalah lah Tadi banyak yang komen Wah nantang nih orang gitu Sikap lah Kalo gue tuh Gak pernah yang terlalu ini sih Kang Yang gimana-gimana gitu Kayak Bang Coki atau Bang Muslim Aneh kita bertiga aneh-aneh Kang Karena aku waktu itu pernah rame yang ini doang yang ada materiku yang semua yang ada di dunia ini milik Allah ambil, ambil, ambil gitu Terus ada yang kayak nge-framing gitu kan Wah ini orang bercanda ini gitu-gitu Wah bakal viral nih gue gitu kan Ternyata gak juga Tapi Thailand lu Masalah Thailand ya Niru-niru omongan orang Thailand Iya itu kan dibikin konten Abis itu di tiktok tuh banyak yang komen gitu nyerang gue Kang Siapa yang nyerang? Komunitas Pecinta Bahasa Thailand Ada? Ada Kang Serius? Serius Kang Orang Indonesia? Orang Indonesia jadi mereka suka Bahasa Thailand gitu Beneran Beneran Orang yang nyerang Bayangin Bang gara-gara lu kalo Thailand sama Indonesia perang gimana gitu gitu Gimana-gimana Kan ada kalo Korea kan ada K-pop gitu Kalo Thailand Thai-pop gitu Kang Ya ada lah maksudnya Beneran Banyak yang suka apa belajar Bahasa Thailand Jadi orang-orang tuh ngerasa Gue nih udah belajar susah lu Bahasa Thailand gitu Lu ngapain bercandain gitu Terus lu mau bela gak? Kalo gue ya gue diemin aja Injudgment gitu kan Tapi kalo belaan gue Ya itu karena postingan gue yang paling tinggi Kang Diantara postingan yang lain gitu Kalo buat gue ya Gue itu justru suka nonton film Thailand Karena gue suka dengerin aksennya suka gue tiruin gitu Karena kecintaan gue sebenernya orang-orang gak ngerti itu Tapi lu terdengar seperti meledek sih Iya sih kadang Coba Gimana coba itu Sadi kap Terus Talan hap no i kap Kiran hap no Nap talan na kap Ini mah bener Gak kan nih bohongan ini Gak kan Beneran ada itu komunitas pencipta Bahasa Thailand Beneran orang-orang yang suka Bahasa Thailand gitu Mereka belajar gitu kan Belajar Diserangnya gitu kan beneran Ada yang mau perang Bayangin itu lu meledek Bahasa Thailand Kalo orang Thailand tersinggung gimana Terus kalo sampe Thailand perang sama Indonesia gimana Begitu-begitu Kang Ya dibilang dijawab aja ya paling kalo pun perang juga ya jadi lucu Gitu Kalo perang gimana Apa Orang Thailand perang Iya Orang Indonesia denger orang Thailand ngomong maju gitu kan Iya Misalnya orang Thailand Orang Thailand Kap no i hap no kap Kita paling ketawa gitu Kap no i hap no i hap Gitu dong Pak Jadi bersahabat Karena saling menghibur Bilateral 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 lu Sahabat gitu Pertama kali lu punya ide buat bikin konten-konten Bahasa Thailand itu apa sih pemicunya Kalo stand up kan emang suka Bahasa Thailand juga kan Yaudah diambil aja dari persona itu dibuat konten apa nih gitu Ya sesimpel itu sama gue tuh emang suka nonton film-film kayak Korea, Jepang, Thailand gitu Kang Jadi gue suka kadang-kadang tuh misalnya nonton film Thailand nih gue paus gitu Dia ngomong hap no na hap toh lena kap no i gitu Gue ulangin tuh hap ko na na hap No i gitu Ga sama Ga sama Ya Allah Terlalu detail nih Giliran gini-gini detail Fokus banget giliran gini-gini Bunyi-bunyian ga jelas ini detail banget Ewa bintang film Thailand yang paling terkenal siapa sih? Mario Maurear itu paling gue malah gue gak begitu paham tuh aktor-aktornya aktor-aktornya filmnya deh filmnya film, kalo yang paling gue suka itu ya sampe sekarang tuh gue sering ceritain juga judulnya adalah Serenai Seblor Kang apa itu aneh banget film paling aneh itu Kang menurut gue kenapa? jadi tuh mereka misalnya kita kalo acting kan kadang-kadang suka ketawa gitu kan di sela-sela itu kalo salah gitu nah yang bagian ketawanya itu dimasukin Kang di filmnya beneran abis itu dibocor-bocor bukan blooper bukan di dalam filmnya kayak kuyuk Kang tapi tuh secara cerita juga udah aneh Kang secara premis ceritanya tuh apa sih? jadi ada anak yang agak ngondek gitu kan kayak si Mario Maurer nih dia kan terkenal tuh abis itu dia nih bapaknya karena pengen anaknya gak ngondek lagi anaknya ini nitipin ke omnya yang supir truk suruh ngikut suruh ngikut nih perjalanan nah perjalanan ini yang aneh-aneh tuh Kang disuruh nyobain jablay gitu-gitu tapi pas di dalam jablaynya buntung gitu itu film aneh banget Kang terus ada ini kan kesurupan nih apa truknya truk kesurupan dia kan dikejar-kejar setan dikejar-kejar setan truknya kesurupan truknya? truknya kesurupan jadi transformer jadi transformer berubah jadi robot cuat-cuat gitu kan suka saya gitu-gitu orang bikin film susah-susah tapi lucu buat saya sih apa jodohnya Saranai Seblor? artinya apa? nah gak tau Kang kok lu gak tau? ya gak tau emang kalau nonton gak ada textnya? ya gak terlalu merhatiin juga sih Kang nah boong lu boong apa? gak nonton lu kan dia cerita kalau gak nonton lu gak mungkin mas maksudnya lu gak nonton gak tau tapi arti Saranai Seblor Kang gak tau dan gak ada usaha mencari tau juga ya sehingga perlu sih kayaknya orang filmnya aja hapsur banget aneh banget itu saya juga nyobain film nonton itu gara-gara di ini rekomendasiin dia nih dimana nontonnya? di website ya itu ya jatuhnya belum ada legal gitu Kang gak ada itu gak ada soalnya di mana-mana saya juga gak tau dia dapetnya dari mana ya film-film aneh begitu ya saya nonton aneh banget ngapain sih ada orang dikejar-kejar setan tiba-tiba truknya kemasukan setan berubah jadi transformer jadi robot jadi ini film terlalu bercampur bener Kang bener-bener ketualangan keluarga saint-saintif robocop apa robocop robot iya jadi robot transformer kan genre-nya robot ada hantu hantunya jadi hantunya tim motor gitu dia jadi ini motor grup apa geng motor tapi hantu ternyata dia geng motor dia langsung habis itu dari sini kan cowok tuh hamil gue tuh mendung gitu gitu keluar keluar mukanya yang sama yang disini juga habis itu keluar lagi tapi yang mukanya disini keluar disini bagus kan CGI CGI nya juga jelek gitu bagus bro itu terbaik ya Allah terbaik kalau regen tuh marah-marah gara-gara panji video itu apa yang awal ya mobilasi panji mobilasi bang panji sebenarnya bang panji tuh udah dari 2015 dari awal-awal dari stand up suci tuh kan dia suka present kan karena dia host kan nah komik yang satu ini hati-hati nih karena dia suka marah-marah awal dia udah dari situ tuh saya juga gak tau karena saya juga gak engetu kalau saya suka marah-marah itu kan maksudnya gak mempertebal juga di materi gak tau gimana-gimana gak dibikin gitu kan saya kayak biasa aja tuh normal normal biasa tiba-tiba pas ke Eropa itu pas ke jadi openernya dia di Jerman sama Belanda sama bang panji tuh di kontenin terus tuh di kontenin terus kan awalnya saya jawabnya biasa kan cuman akhirnya kayak kesal beneran gitu karena apa-apa kayak lagi megang cover lagi ribet tiba-tiba di videoin kenapa sih gen muka lu cemberut banget maaf ya kalau gue cuman ngasih lu kagak ada gue mah gak apa-apa bang gitu yaudah santai aja cuman ngomongin ini juga the santai gue gitu terus kayak ditanyain mau beli kursi mau beli teko segala macem kan maksudnya yang gak masuk akal ya ada orang ke Belanda ke Jerman pulang-pulang bawa kursi gitu kan kalau kita ke Jepara masih oke lah bisa aja gen bisa aja kursi Eropa kursi Eropa gitu apa ya bawahnya kan ribet ya kan bisa kayak dipotek-potekin sampe sini dilem lagi gitu lu bisa beli tinggal sampe sini beli lagi disini beli jual terus duitnya gue pake buat beli lagi di Indonesia iya karena ya tinggal aja gak usah dijual apa sih ya ditinggal aja kursinya disana gak usah lu jual ngapain gue tinggal kursi sana eh lu beli kan bang Panji pengen lu beli doang enggak dia nanya ke gue lu mau beli kursi gue bilang kagak gitu nah awalnya gitu kan tapi emang aslinya pemarah kan aslinya pemarah ya itu kan lu aneh berdua soalnya makanya gue kesel kalau aslinya emang gue cuma kita nanya doang ya aish nanya lu juga bener bang marah kan padahal gue diem aja iya dia ya gue kok marahin lu emang gue gak marahin lu kedengeran gue ya kedengeran lu maksudnya bukan marahin lu tuh mau nyentuh gini mau nyakitin waduh lu aja itu gampang bener kolokan bener jadi orang kolokan kolokan lu yang kolokan lu kolokan lu kolokan lu di setel lagu bunda nangis karaokean di setel lagu bunda sama bandnya nangis lu orang bundanya udah kata ya Allah ya Allah ya Allah ya udah dari mah imam nih umam nih sedih gak teguran kali nangis beneran beneran nangis kan di setel lagu bunda di karaoke kenyeng nih ma kenapa yang gak itu kan baru berapa hari kan baru kayak semingguan gitu emang anak-anak emang anak-anak gue baru semingguan abis kan yaudah kan kalau kita kan suka nongkrong anak-anak Jogja karaokean tapi ya cowok-cowok semua gitu karaokean aneh aja gitu LC nya baru ha? LC nya tebal you surreal LC ken sama cowok iya cowok bukan itu jadi kumpul karaokean gitu kayak di tengah-tengah playlist gitu ada yang muterin lagu bunda gitu ya sedih ya sedih lah kan maksudnya baru banget gitu kan yaudah abis itu udah lah ini anak-anak emang kayak itu lah ya udah saya ke toilet aja biarin mungkin nanti balik udah selesai gitu kan ke toilet balik lagi di pause ternyata kan saya masuk di play lagi oh bunda yaudah saya joget aja tapi kan udah ada niumam sekarang kan iya gak setegoran gak akrab iya oh punya ibu baru ibu baru gak baik hubungannya bukan gak baik cuman gak 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 begitu akrab aja kenapa lu gak perlakukan seperti ibu iya gak iya gak perlu lu manggilnya apa manggilnya apa kan kadang lupa nama berangkat ya kalau misalnya lagi ke Lampung itu maksudnya nyium tangan sendiri iya gak oh god maksudnya nyium tangan sendiri ya itu kan ceritanya karena dia lagi sendiri bukan dia maksudnya begini cium tangan sendiri enggak gue emang gue cuman sendiri apa sih gue cuman cium sendiri tangan lagi sendiri gini ha iya pas gue ini gue cium tangan sendiri segini lu gini iya bulak balik gak bulak balik gini emang bener poh atas poh ya Allah eh yang harus ini tapi gen lu gak capek gen marah-marah gen capek kan kadang kalau misalkan ini kalau misalkan tapi kalau buat konten emang gak biasa aja sih kang kalau capek tuh kalau orang minta foto tapi minta foto marah-marah gitu kang atau misalnya nyuruh marah-marah lagi saya pernah lagi jalan sama istri saya nih lagi beneran berantem nih berdua nih di mall lagi beneran kesel nih terus ada orang lewat tiba-tiba sepapasan gitu kan oh weh gitu saya lagi ini kan lagi terus pas dia mangerikan marah-marah dong aduh apaan sih gitu saya kelepasan gitu weh terus dia gitu orang saya kesel beneran gitu lagi kesel beneran tapi lebih tapi kalau marah-marah ya karena kita manusia mungkin bisa marah gitu kalau yang susah mah ini gen apa? merah-merah jadi lu dimana-mana harus merah gitu susah itu susah-susah gen ya gue gak memilih itu kalau tiba-tiba itu tapi beruntung ya poin kalau cuma marah-marah coba dah lu lagi jalan sama istri lu ya bang Rigen merah-merah dong gitu gak ada kan ya karakter karakter apa sih merah-merah itu merah-merah merah ayah respon no mukanya merah-merah no ya kan iya bukan jadi karakter masa ada karakter warna karakter kan kayak sifat pekerjaan background daerah keluarga apa gitu ya kan gue cuma bilang lebih susah lebih susah gak perlu ribet iya karena gue juga tidak akan memilih karakter untuk merah-merah gitu kalau warna lu karakter lu apa warna iya lu suka karakter apa buat diri lu persona baru nanti sekarang kan udah marah-marah belum hijau-hijau apa-apa apa ungu-ungu suka kuning-kuning biru dah biru oh anak SMP ini Kang kadang suka dragging juga kadang suka bingung kita nyontohin Kang bisa juga bingung ya gue bingung beneran tiba-tiba ditanya karakter warna tadi kadang kalau podcast gitu Kang kalau misalnya dragging udahlah yang ini kita hapus aja lah tak lagi gitu tak lagi gitu mana diulangi lagi diulangi lagi gitu bikin yang main kalau terlalu kalau terlalu pusing gitu kalau terlalu pusing gak dapet ritmenya ini pulang dari sini mau tak ya gak usah dijelasin gak usah dijelasin podcast ngantuk lah seminggu berapa kali tagnya? tayangnya dua kali sih seminggu tag sekali lah oh satu hari dua episode iya dua hari dua episode gak capek apa udah ratusan episode harus nyari-nyari topik lagi enggak sih enggak sih kadang kan kita kayak tiba-tiba ya cerita lagi habis ngapain personal life gitu kadang juga main theater of mine kadang juga parodiin acara-acara TV gitu kadang suka kayak gitu kayak kemarin tuh parodi kayak bedah rumah gitu ya kita bikin ceritanya tapi audio gitu kayak diajak oke sekarang kamu kita ajak dulu makan di endingnya apa ngasih belokan gitu sih jadi tetap enggak 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 begitu pusing rumah saya yang dibedahkan waktu itu itu mah gak perlu poh rumah saya yang dibedahkan iya waktu ceritanya orang dikasih makanannya yang gak enak kan biasanya diajak kayak yang lu beneran iya saya sebel banget jangan biasanya kalau bedah rumah dibawa ke hotel apa ini dibawa ke tempat jelek kasih makanan-makanan murah kenapa lu marah beneran iya kayak kacau banget lu ngomong anak lu ngomong anak apa tadi enggak 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 jadi ya banyak inilah banyak polanya gitu jadi enggak enggak saklekan kadang kalau podcast tertentu kan dia temanya politik atau temanya bola tuh bingung gitu kan kalau kita bisa ngomongin tema apapun udah gitu kita juga bisa ya tadi dibilang Rikin Parodi apapun awal-awal kemunculan agak lain kan podcast Batak kita sempat lama jadi podcast Lampung dulu mengikuti mengikuti sampai tahun selamat datang di podcast Lampung sungguh tidak punya identitas tapi gak ngangkat lumayan Saburai kita live tahun baru di Saburai Saburai itu apa? Lapangan di Lampung jadi kita bikin tapping kita pura-pura live di Saburai ada penampilan tari tari anak teka mana gitu emang yang orang Lampung lu doang kan? saya doang kenapa ngaku-ngaku semua Paham tapi tapi saya pernah ke Lampung saya temen banyak orang Lampung terus Poh juga paham saya pernah nyeberang dari Merah ke Lampung iya cuma gitu doang emang gimana loh Gat Lampungnya? apa? weh gimana weh? kamu nih kayak gimana kamu nih gitu iya gitu kan iya tah gitu iya tah eh boy jalan yaudah jangan eh jangan jangan si Geh gak gitu lu gak ngerti penempatannya nih kayak ya kayak Andika kangen band gitu kayak Andika gitu tuh nah itu Lampung banget tuh Lampung banget tuh kalau ngobrol tuh kalau ngobrol tuh berapa episode kalian jadi apa podcast Lampung? lumayan lah lumayan tuh lumayan tuh pakai itu tuh hampir 10-20an kali ada ya 20 episode lama juga dong iya meningkatkan pendengar lumayan lumayan naik-naik ke daerah orang-orang Lampung nonton denger kayaknya iya itu sempat traffic bagus Kang podcast Lampung kayak kita nyari daerah lain terus berhentinya apa kalau berhenti gak jadi podcast Lampung? lupa kalau kita adalah podcast Lampung tuh pas lagi tag kok udah gak Lampung ya? udah beda nih ganti lagi podcast umum lagi pernah podcast pernah podcast Bima juga ya? Bima pernah nah emang lu berdua bisa gak bisa gak bisa jadi cuman satu episode ini kalau podcast Bima Rigen ngomong sebagain ya misalnya kayak ini kita ada penelpon nih ntar di CMC tiba-tiba ah penelpon dari Bima gen coba gen ajak ngobrol jadi gue ngobrol jadi kayak kita sakal-kakal penelpon padahal kita sendiri jadi saya ngobrol sama diri saya sendiri di podcast contohin sih gen kayak Bandung Bima misalnya alo cuman dari Tepet adenahwele irwa dari Mbojo di Dombojo nah emu iya Dombojo namanya nih gitu tau saya 5 menit sendiri ngomong gitu kan jadi mereka cuma denger doang saya kayak orang tol bener kan tapi sih mereka ketawa-ketawa ya iya pak gak semua orang bisa kali gen terus tiba-tiba dia lagi wah ada lagi di penelpon wah dari Bima lagi kayak nanya gue lagi yang ngobrol jadi pernah itu satu hari gue doang yang ngomong kan dia mah cuman kayaknya lempar-lempar gitu doang yang belum dicoba berarti apa? daerah-daerah banyak lah banyak yang kalian kira-kira kuasai daerah pesisir pun daerah pesisir banyak pesisir itu kan banyak Lampung ada pesisirnya iya Bima juga ada pesisir Betawi udah pernah Susundaan juga kayaknya pernah Jawa pernah Jawa pernah Jawa pernah Rodi gitu Timur juga pernah Timur pernah Medan yang pernah tapi kita malu iya akhirnya gak jadi ada agak lain agak lain susah soalnya ini Medan itu setelah ada agak lain itu niru-niru iya pas lagi naik ngeri-ngeri sedap kan terus bahas ngeri-ngeri sedap terus kita bikin konten terus ternyata kita gak sadar kalau itu spoiler film jatohnya karena kita parodiin kan film lagi tayang terus kita parodiin lah ini spoiler nih jatohnya nih akhirnya udah gak usah lagi itu gak jadi tayang oke gimana loh Medan kalian coba kalau aku dibilang orang Medan aku Medan kali bang iya aku Medan kali pula hah kok gak doang kok hah doang ya emang ada seorang Medan hah gitu tapi maksudnya cuman gak hah doang jangan lah justru dia yang Medan kali cakep lah ya kayak mana lagi emang ya ini ya gitu aku pernah jadi orang Medan dipilang Kang Solek iya iya jadi orang Bat sisa banget harusnya Bang Lolo gue harusnya Bang Lolo gue di film Kang Solek jadi orang apa gitu pas nonton apa? pas nonton pas nonton film ya pas jadi orangnya jadi lu pribadi kalau pas nonton kenapa lu harus berperan kan gue pura-pura orang mana gitu pas di bioskop gue sering gitu biasa aja kalau di bioskop kalau harus jadi pas ya kenapa lu harus di acting ya gapapa kan biar ada cerita oh gue waktu nonton Kang Solek jadi orang Riau apa-apa terus kalau jadi orang Riau nontonnya gimana? yaudah misalnya beli tiket pakai bahasa Riau gitu gimana bahasa Riau gimana beli tiket RPR sendiri coba coba bukan itu contoh waktu itu gue bukan Riau ya apa orang apa Sunda kayaknya yaudah coba gimana gimana lu harusnya tiket ya coba co tiket co co manggilnya co manggilnya co ya beli popes ya sama kareno duduknya anubla dia duduknya sini dia terus story terus story terus story ya Allah dia sendiri yang kasih set up cabai ribet sendiri oke biar kita break sejenak ya saya mau mengingatkan teman-teman sekelas yang mau membeli merchandise podcast naik kelas ada banyak pilihan di website kami authenticity.id atau beli di link berikut ini uh ada merchandise merchandise yang pilihannya patent-paten dan maksimal oke ini setiap ada bintang tamu di podcast naik kelas selalu ada games wah ini kita masuk ke sesi jawab cerdas jawab dengan cepat dan cerdas karena pilihan ada di tangan loh jawabnya bareng loh ya oke lebih suka bikin skecsa apa show stand-up skecsa show stand-up gak jawab tapi diem lebih mending diem cepat jawab cerdas gimana iya skecsa apa stand-up skecsa kenapa skecsa gak begitu banyak mikir gitu kan kadang masuk-masuk aja gitu mikir kenapa stand-up show stand-up ya karena pengen kalau ke pengen pengennya pengen show stand-up gitu cuman kan kalau yang gampang ya skecsa tapi kalau pengen banget gitu kayak pengen ya cuman kan kadang susah kan bikin show stand-up tuh Rizbo pengen pengen apa apa pengen apa skecsa gitu apa ya lebih ya itu sama kayak Hibji lebih gak ada beban gitu kayak ngerjainnya tuh enak ramean gitu kalau disuruh milih kalau ada pilihan dua nih sama bayarannya skecsa iyalah ya iyalah iyalah kalau itu ma maaf ya kang kita berhari-hari kan person bener iya bener iya bener pede sama materi sendiri tapi biasa aja atau niru tapi ger pede sama materi sendiri tapi biasa aja materi stand-up kalian yang menurut kalian aduh malu-maluin apa banyak banyak tentang apa ya lu apa tentang apa saya inget dulu keseluruhan malu sih kalau ditanya malu gak malu yang satiusus kali lah paling malu itu malu gak sih beat satiusus satiusus ini gara-gara hipji sebenernya coba turn up di mall di backstage dia tau-tau tang city tang city oh nih gue kasih opening gitu lu masuk megang ambil mic teriak selamat malam saya adalah satiusus gitu saya gue cobain gue ikutin usus apa belum itu belum gue ikutin masuk panggung rispo wah tepuk-tepuk sama usaha usus diam semua gimana nih usus kupu-kupu gitu wah makin diam di backstage komik-komik semua ketawa kalau ada komik gak lucu seneng bener bukan gak lucu branding kalau mereka branding orang kenal lu akhirnya sampai sekarang coba kalau lu gak dulu gak gitu gak bisa lu ceritain ini perjalanan perjalanan semua proses tapi akhirnya pecah gak itu enggak udah berat kamu sampai lantai 4 penontonnya banyak masa 1-2 aja gak ada ini mah bener-bener full diem tapi kita kan di belakang ngakak komik ngakak ya kan dia kerja menghibur yang di depan bukan menghibur yang di belakang tapi kita seneng happy tapi dari situ gue udah gak diundang lagi tapi sekarang tapi sekarang hasilnya hasilnya iya tapi gak lagi maksudnya yang ada di otak lu itu apa lu masuk teriak aku adalah sate usus itu aja dulu kok percaya di kumpulan itu kan banyak komik siapa aja itu pernah Ibji ngasih tau gitu gue iya pake lucu gue pada ketawa orang selamat malam saya adalah sate usus sampai musik-musik mati sampai musik mati baru di menurut itu terakhir kisah anehnya kalau lu kan ada gak yang malu-maluin menurut tuh beat yang aduh gomal ini jelek banget oh ini ada dulu yang apa namanya tukang gorengan kalau orang bima kayak gimana? itu cuma modal marah-marah doang kang gitu mah jadi tukang gorengan tuh kan sering banget dipalakiin gitu kan kayak dipalakiin mana minta duit buat minta duit 10 ribu gitu buat apaan udah lu jatah preman gitu karena orang bima terkenal galak-galak gimana kalau orang bima jadi tukang gorengan ya semua orang galak ya kan orang bima lagi dipalakin woy mana sih nih bagi duit berapa? 10 ribu daripada gue ngasih 10 ribu menini gerobak gue tebalikin gitu doang bang cuman marah-marah doang gitu gerobak ini juga gue tebalikin gitu-gitu doang semua gak boleh ada yang jualan disini gitu ya ilah cuman berkara 10 ribu doang bang gitu cuman gitu doang kang gitu udah habis itu gak lagi itu mah lucu banget tapi itu mah gak ada punchline ya iya gak ada punchline cuman marah-marah doang itu dibawain dimana? pernah dulu cuman gak pernah saya bawain buat acara karena saya tau itu mah anak-anak lucu karena ya saya ngomel-ngomel gitu doang di open mic kan kadang suka ada ya kayak gitu kan kayak gitu-gitu gue harus di open mic ya nyobainnya nah saya nyobain di open mic sadar cek sadar itu kurang saya gak ini lagi gak pake lagi gitu ada gak yang? awal-awal dulu paling standar kan belum tau cara nulis gitu kan kan dan saya ya se adanya aja dulu pertama kali open mic saya pernah punya materi kayak gini nih saya itu pengen jadi dokter karena jadi dokter itu pasti kaya karena dokter itu kan ada kepanjangannya dok, dokpetnya ter-terbal dokpetnya terbal jadi kaya lucu tuh marah lucu lucu lu pake sekarang masih rilead ini apa sih mas dokter dok, dok, dongpetnya dokpetnya gak ada emm dokpetnya doplesetan double punchline dokpetnya ter-terbal dokpetnya terbal dokter dompetnya tebal iya bagus itu udah lu pake lagi asing buat si Allah komedian cilik kan bentar lagi kan kan gak mau mau tour lu ya diinget-inget yang mau tour mau tour? tour kan insya Allah kenapa judulnya komedian cilik? nah itu ada ceritanya itu dari kecil pengen cari pelawak kan dulu ini bikin grup pelawak gitu karena dulu kan jaman api Kang iya saya sama temen-temen saya bikin yuk nanti kan dulu kan ada afi ada afi junior ada indonesian idol ada indonesian idol junior terus ada api iya ada api itu kan uh terkenal banget uh pasti akan ada api junior nih saya masih SMP waktu itu akhirnya kita bikin grup pelawak Kang sama temen saya namanya Laskar Laskar lawakan alkausan sekolah itu di sekolah tiap ulang sekolah latihan gitu Kang iya ngelawak-ngelawak gitu terus lu jadi apa kalo di format itu? gak tau dulu mah belum tau Kang format-format gitu kita cuma niruin Bajai misalnya Bajai kan ngomong tiga kali gitu kita tiruin itu abis itu Limau dulu kan ngomong XX ada yang bagian monoks saya monoks saya mauks makans gitu-gitu tiru-tiruin gitu karena gak ngerti makanya kita nyebutnya dia komedian cilik karena dia dari kecil tuh udah jadi komedian iya iya dan jarang kan Kang iya orang dari pelawak dari kecil nyanyi cilik biasa kan ada gitu oke ini masih ada ternyata bertanya deh ya ada lembur tidur di kantor atau pulang walau tengah malam? pulang walau tengah malam pulang walau tengah malam kenapa? di kantor saya sempit ya Allah alasan lu itu gue pikir karena udah berkeluarga karena ada anak istri aku saya sempit iya bener dah kagak enak nyaga nyaman juga sumpah mungkin gue ales aneh ya ales aneh ketemu keluarga iya gitu simple gue kalo gue sama Rikin pasti pasti gak banyak itu karena keluarga iya keluarga lah ngapain tidur di kantor ngapain gitu iya orang kursinya aja itu kan sempit gitu kan maksudnya gak gak nyaman lah maksudnya gitu jadi sumpah Kang tapi waktu itu pernah kan kita di PH lagi mau ada casting bareng ada kolam air mancur di depannya oh lu berenang pun disitu berani gak? guys gue gak bawa baju kan orang males kalau orang normal ya ah gak mau gue disangka orang gila apa kayak gitu kan gue gak bawa baju lagi emang gak bawa salin Kang kalau bawa salin mau? iya gak apa-apa maksudnya air mancur doang seger ya Pak ya seger banyak job tapi selek atau sepi job tapi ada mayem? wah banyak job tapi selek sepi job tapi ada mayem sepi job tapi ada mayem sepi job tapi ada mayem kan sepi belum tentu per jobnya itu kecil bisa mengekslusifkan diri dengan sepi kalian pernah berantem gak? bertiga? iya? ada aja sih Kang lebih ke ini sih lebih ke ide gitu Kang suka gak terima FG kan dulu silat juga nih apa sih Bang iya bener ya pelanjar silat kagak dulu dia karate karate tapi apa kesana-sana basicnya bela dirinya pada ada bukan berantem dalam arti kita gelut gitu loh bukan terus lo takut gara-gara ada basicnya gak ide-ide gitu kalau kan kalau saya lihat kan kalau kayak Regen saya gitu Regen tuh orangnya perfeksionis banget kan apa-apa tuh harus oh perfect gitu kalau saya tuh jalan aja gitu sambil jalan gitu paling ya gitu-gitu doang sih kalau Rie diem sih ngeyar ngeyar gue dia suka ngeyar kadang-kadang ya gak penting ya justru yang gak penting iya justru yang gak penting saya sengaja Kang kalau saya ngeyar sengaja karena? biar temen-temen saya berpikir oh gimana lagi gimana lagi apa sih? memacu kreatifitas ngeyarnya gak ngeyar aku jadi gak langsung saya iyain ide-ide mereka gak sih langsung saya biar dia berpikir lagi tapi lu gak kasih ide? iya dia cuma ngulangin ide biasanya iya biasanya eh gak usah yang ini ribet gitu tapi kalau dari ide kita misalnya kita punya ide berdua nih oh ntar dia nyampein ke orang jadi kita gini gini gitu dia yang paling jadi sedangkan dia dia tuh kayak kemba bunga berbunga kalau sesuatu yang masuk ke dia berlebihan jadi berlebihan gitu riba mulut dia nih kalau menurut saya bagus itu sebarukan cuman suka berlebihan gitu tapi belum pernah berantem karena di luar itu ya? enggak sih alhamdulillah sih dan jangan sampai juga lah oke ini sekarang cerita sesi cadasnya tapi sendiri-sendiri ya ini buat respon dulu nih wah enggak lucu atau lucu tapi disomasi? lucu tapi disomasi oh ini sih pahamin dulu kalimatnya mas iya enggak lucu atau lucu tapi disomasi ya enggak apa-apa sih disomasi oh disomasi? tapi disomasi enggak takut omor? apa ya? saya belum pernah kang mau lo mau lo? bukan mau maksudnya rame gitu kayaknya nama naik ya itu bakal tinggal keluarin aja statement apa lu upload video yang ini atau lu suruh adik lu kayaknya lu tau udah apa itu yang disomasi kira-kira harusnya enggak gua takut ya enggak sengaja gitu kalau itu kan sengaja banget mau disomasi salah kostum atau sendal beda sebelah? sendal beda sebelah kenapa? kenapa? dia mah dua-duanya enggak apa-apa dah kaki enggak lah kalau salah kostum kan kita malu udah sendal beda sebelah? enggak keliatan di kaki tapi lu lakuin salah kostum hari ini kalau kita janjian hitam-hitam itu bukan hitam iya pula warna dasar yang dilihat udah jelas itu warna-warni dibilang hitam doang oke Ibzi oh iya kak gerah atau kedinginan? kedinginan kenapa? seneng saya dingin kak iya kan bisa pakai jaket gitu bisa pakai selimut bisa peluk istri juga kenapa tiba-tiba peluk istri ini seks terus lu seks masa gitu sih mas kesimpulannya peluk doang kan gak langsung gak selalu masuk lu mah peluk masuk ya? selalu ya selalu ya selalu ya selalu ya peluk masuk peluk masuk peluk masuk enggak kali iya kan ada manja-manjaan juga gak perlu masuk gak ngerti kali dia fill out talk gitu-gitu kayaknya kanan gue gak masuk juga keluar begini mas iya tangannya ketutupannya kebalik ketutupin gak masuk juga keluar kadang apa buah? istri gue baru nempel udah keluar gitu kadang kan di material juga ada di pakai kaki istri lu ya mantep istri lu ya istri lu juga apa sih ini ini apa sih? ini ini hubungan yang sangat ramasuk akal ini tapi yang parah ini ini berdua ini berdua nih berdua nih berdua kalau ini kenapa berdua? enggak dia pernah ini kan kan outside ada color dia nyagut di pakaian saya yang kawatir kan? kok bisa? kok bisa? kok bisa? iya kayaknya waktu itu gara-gara kan kita pernah konten kalo konten di rumah saya kan suka basah badi gitu kan mungkin dia nyimpen color apas ditaruh ke mesin cuci semua kali ya di mesin cuci rumah saya gitu terus dicuci lah ini color siapa? saya bilang sama Indah saya sempet ini color siapa? gue bilang gitu sama bini saya kan ah gak tau itu kolor siapa eh kamu serius ini kolor siapa kok bisa ada kolor orang ini bukan kolor aku ini gituin kan gitu kesel pokoknya lah terus lihat ada baju nah baju rispo inget tuh oh ini kolor rispo kali ini gitu terus udah tuh akhirnya tau ini yang rispo terus indahnya juga whatsapp gue aneh gue bacanya apa tuh po ini kolor lu cewek whatsapp gue iya terus sih ini dia pernah nunjukin kan waktu itu ada chat lu ngechat apa nih enggak dia laporan eh kemarin kolor gue ketinggalan ya iya nih si indah ngechat terus gue lihat chatnya ada chatan dia tiba-tiba gini gen si indah udah berangkat terus sama si indah dibalas udah abis itu gak ada balasan apa-apa kayaknya jadi mikir ya indah indah regen udah berangkat iya udah po kata istri saya bilang gitu terus abis itu gak ada chat apa-apa anjing berangkat disini aku mikir begitu kan ya jadinya ya kan jadi kayak enggak gue ke diokal doang sampai jam berapa sampai jam berapa kalian itu rumah depetan dia berdua oh lu berdua depetan regen gak oh regen di saya di tanggerang kota kalau rumah yang satu perumahan itu yang dikasih sama-sama tuh yang gak ditempatin oh belum ditempatin lah ribut soal duit atau ribut soal cewek ribut soal duit pernah pernah sama sama istri pernah sama istri sama istri pernah terus kalau ribut sama cewek sama siapa sama kita duit tuh misalnya ada yang mincem ada yang mincem iya gitu-gitulah eh lu yang kemarin udah lu gak usah ganti apa nih ada dia mincem duit gua mas kan udah gua ganti eh belum yang mana udah cepet transfer gak ada gua gak ada ditipu menipu dia suka kalau dia kan paling takut gak kalau punya utang gitu gue sering gitu-gituin kadang mau transfer bener-bener iya kang gue itu kan kadang dia pelupa juga kalau punya utang tuh kadang gue minggu depan ya po gue bayar kadang 2 hari kalau udah gue bayar gitu nah kadang tuh gue gak nyatetin atau apa dia kadang-kadang hip yang ini belum hip tapi dia bercandaan doang ah udah kata gue yang kemarin itu belum gitu-gitu lu udah gak apa-apa di kelasnya ada gak nih gak ada gak ada lu yaudah kalau lupa gak apa-apa kalau ada dihitungan dulu banyak lu oke ini Rigen ya olahraga atau diet? olahraga atau diet? diet pernah? lagi diet ini kang apa? sebenernya sekarang lagi diet sama lagi olahraga apa diet apa sekarang? kurangin porsi makan aja sih kang nasi, tepung, minyak ngurusin dia mau ngurusin badan mau ngurangin aja kang udah mulai terganggu ya dengan berat iya dengan kalau stand up tuh dulu tuh waktu gendut tuh pernah kayak nonton waktu gendut? ya maksudnya sekarang masih gendut ya gendut banget sekarang gendut gendut doang kan kalau waktu gendut banget tuh kayak pas stand up tuh suka suara nafas tuh suka bocor tuh kang gitu nah itu kayak gak nyaman terus pas main sama anak apa? nafas siapa? nafas gak tau nah itu saya tuh nafas orang kali ya sengaja ya iya makanya lu pake nanya lagi ya udah tau udah nafas gua terus kayak main sama anak tuh kayak ke playground gitu kan ngikutin anak ternyata sejam tuh lumayan cape gitu udah mulai ngap gitu terus yaudah lah kayaknya memutuskan untuk mengurangi berat badan gitu dengan diet sekarang juga lagi olahraga itu kang oke ini gak punya duit atau gak punya temen? waduh gak punya duit atau gak punya temen? gak punya gak punya temen dulu dah kenapa? lagi ada cicilan kang cicilan gak bisa dibayar pake temen kalau cicilan kan gak bisa temen kita buat nyicil rumah gitu tapi bisa gak lu kok? apa? ya Allah udah dicicil buat rumah udah terlalu ngelantur geren diluruskan diluruskan udah terlalu capek terlalu ngantuk ya dari pagi ya masih seger ya? masih seger emang ada masa ininya masa berlakunya kalau lucu? enggak maksudnya kadang itu kang kita tuh karena waktu juga sekian juga gitu kadang dipadet-padetin dalam satu hari itu jadi kadang udah ketemu bertiganya satu hari tuh udah harus take podcast take content youtube segala gitu nah biasanya podcast tuh terakhir malam nah biasanya ngantuk tuh udah ngomong tuh udah ngalur hidup energi kadang udah yang ini tadi udah apa? yang disini ya ini lucu nih tapi tadi udah gitu makanya kita sebut podcast ngantuk terlalu malam gitu ya gitu kayak mau ngomong iya iya loh kita nungguin kayak mau ngomong gini-gini aja gini-gini gini-gini isi lu harusnya lu isi iya loh lu ngajarin lagi isi apa gua diam lu isi masuk dia diem semua tapi jadi keisi diam di momen diem aja bisa membuat terlalu banyak konsepnya keren lu lebih keren salah saling ngomong ya bagus lah bagus lah menurut kalian apa resepnya supaya kalian selama bertahunan ini tetap otentik menurut kita bodoh tapi tapi untuk jadi orang yang bodoh itu kita harus tau yang benernya dulu keren jadi kita bisa membalikan itu semua gitu kalau kita gak tau emang bener-bener gak ada isinya ya kosong doang gitu jadi ini konsep nih ini konsep yang langsung dia ngomong langsung itu konsepnya itu gitu jadi bodoh itu harus pinter dulu kan biar bisa berpura-pura jadi bodoh harus tau dulu lah minimal keren tuh keren lu wah emang keren itu dari mana itu lu liat dimana kayak gitu-gitu kalau liat kayak gitu kata-kata untuk bodoh itu kita harus tau dulu dari mana lu di cafe waktu itu gue pikir dari hasil pikiran lu sendiri gue pikir gue pikiran lu ada lu baca buku atau menelusuri kehidupan membrol sama orang akhirnya lu dapet insight itu ada di salah satu cafe mana gitu gue lupa untuk jadi bodoh untuk berpura-pura menjadi bodoh kita harus pintar berarti dengan kata lain lu merasa lu pintar iya iya bener dah iya bener rasanya lu ya menurut lu ya iya karena apa ya waktu itu emang gitu tulisannya gak menjawab gak menjawab kan membaca juga pintar kan pintar membaca membaca ketidakjelasan kalian sudah menurun di anak-anak kalian gak? udah udah kayak gimana misalnya? kalau ini anak ngerihani kenapa? joget joget normal anak kecil suka joget anak saya suka ini pura-pura barongsai tapi ada barongsainya? gak ada dalam rangka apa? sampai saya beliin itu barongsai gitu jadi pernah saya pulang itu reok mas kalau ini ini reok bukan barongsai barongsai yang lompat-lompat kata dia barongsai ya bener gitu anak yang dikasih pendidikan yang baik nah itu reok jangan lu yang ikut kata anak lu ada beberapa yang dia lebih tau dari gue enggak dong enggak dong kalau gue liat tontonan dia gitu kan gue gak tau kan kalau gini-gini itu udah jelas bukan barongsai dan ada topengnya juga reok itu barongan barongan bukan barongsai oh barongan 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 tuh kan? ada kayak reok gitu tapi topengnya yang gitu kan kalau yang nompat tinggi gitu betul 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 kalian ini anak-anak nonton enggak? apa konten-konten kita? enggak 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 tapi paling kalau anakku tuh nonton ada video klipku tuh yang kan ada isinya anak-anak komik juga tuh yang tanya jawab tuh yang orang espensi lalis nah itu suka nontonin tuh dia ngeliat video klip eh Rispu aneh gitu manggil gue Rispu aneh oh pagi-pagi oh om Rispu gitu Ipoo om Rispu nak Ipoo ada Ipoo bisa liat di Ipoo kasian 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 anaknya udah begitu ada kata baru anak gue keren ah kocak ke muka gitu iya kocak gara-gara istri saya kan suka nanya kocak nah setelah punya anak ini enggak berubah enggak gaya apalah maksudnya yang dilawak? melawak iya enggak sih kan enggak sih kan ya paling materinya pasti lah kan kalo dulu kan kita bahasnya paling kayak percintaan kenakalan masa muda kalo sekarang pasti lebih ke materi-mati tentang keluarga tentang anak tentang istri karena kan keresahannya tentang itu sekarang kalo secara performer secara persona persona sih enggak ada sih maksudnya kalo misalnya kayak saya nih saya kan orangnya sangat meledak-ledak ya kalo ketika stay naf ya suka ngomong juga kadang ada ini cuman ya saya pasti ya maksudnya tetap-tetap seperti biasa gitu cuman enggak akan ditontorin ke anak paling gitu aja sih cuman kan nanti setelah anaknya gede ada kemungkinan melihat kelakuan bapaknya ya? enggak apa-apa kan udah gede udah ngerti kalo udah gede mah iya tinggal dibilang branding gitu nak ya itu kamu sampe sekarang gara-gara itu nak gitu setelah menikah dan punya anak masih suka DM-DM cewek-cewek enggak? oh enggak pregen paling ya kan DM juga paling cuman kayak sapa doang kan? dalam rangka apa? ya enggak kayak misalnya oh ini program lu ya misalnya kayak nonton gitu kayak dia promo acara gitu oh udah lu disini gitu doang paling enggak sampai lebih berarti pak? saya dari dulu emang enggak enggak suka gitu DM-DM paling beliin ayam ya? enggak pak saya enggak pernah panjang di DM minta Sherlock apa gitu paling langsung langsung dong berarti lu lebih parah kalo langsung minta Sherlock pak? iya misalnya cari nih oh ini kasih nomor Sherlock dong gitu kalo dia mau ya berarti mau di Sherlock gitu kan gak perlu ribet panjang ini nanya gimana bahasa basi-basi gitu ya bawain pre-chicken ya? bawain pre-chicken siapa tuh? ada dulu di Jogja kan penonton stand up? bukan bukan juga dia mah dari ini dulu apa? ya app? bukan yang aplikasi gitu micet-micet gitu dia kalo dia akan terus ngapain? enggak itu lagi ngapain lagi pengen ayam gitu udah tunggu aja gitu aku yang bawain terus? beli ayam olip 8 ribu oh itu yang nge-fotoin kamarnya lumutan itu? apa sih lu? jadi dua kebongkar kalo kebegitu dia kan mau cerita yang ayam doang yang lumutan gak mau cerita dibawain aja? dibawain dipotokin saya bawain nih ayamnya terus pulang? langsung pulang? langsung pulang? langsung pulang? ya suruh bayar lah coba nama ungkir itu mah delivery itu mah delivery jatuhnya kurir dong iya kalo kebegitu mah kurir doang jatuhnya pemain dulu kam oh iya ipsy ipsy kalo ipsy ngedemang? enggak kalo ipsy ya emang juga paling parah ini kulindo kenapa? libido mah ini ini meledak-ledak libido birahinya napsunya bener iya lalu langsung di jalan aja lagi konten aja berhenti dulu sih makan nafsu makan semua nafsu jadi diam iya emang ipsy gak pernah dm-dm dulu? dm-dm dm-dm apa biasanya? ngedemin ngapain bahasa-bahasa ini? apa ya? paling misalnya ngeliat storynya gitu yang lama apa up lagi disini nih gitu-gitu doang harapannya apa? dibalas iya nih kak gitu misalnya atau biasanya kan kalo dulu kan lagi makanan apa ya yang enak di kota ini ya? kode biasa ya biar followers daerah situ nyambut oh kita kan ngumpulin dulu kan kita kumpulin beberapa yang ini cowok semua nih yaudah saya gimana nih? tapi gue pernah aneh nih gimana? apa sih? oh ini pernah ceritanya eksklusif apa? eksklusif gimana? apa-apa lah ya? iya apa-apa? ada temen kan gitu udah follow-followan udah dm-dm terus dia storynya lagi di bali sampai kapan di bali gitu lusa gitu tula nih gue juga lagi di bali besok ketemu ya gitu gue dari Jakarta itu gue berangkat ke bali berangkat ke bali danjan itu rame terus bener sama temen-temennya terus emang lu berhadapnya apa? ya kali apa ketemu gitu gue jadi orang tolol sendiri yang di bali gitu terus siang makan main sama dia gitu dia balik pilah sama temen-temennya gitu gak bisa bisa apa emang? bisa berharap apa? bisa apa? berharap apa? berharap apa? gak gue kirain gitu dia sendiri doang ya kalo sendiri lu berharap apa? ya gak berharap apa-apa orang sama temen terus? kenapa lu kecewa? ya enggak kayak keramean aja apa sih ya? emang lu gak liat dia rame-rame di story? iya liat kirain gitu mau gitu mau apa? malem gitu kan malem gitu malem gitu udah malem ini gue abis ketemu tadi gue whatsapp lagi gitu apa? malem nih gak kemana-mana ini lagi disini gitu siang lagi temen-temennya lagi gitu malem tapi pulang akhirnya lu pulang akhirnya pulang akhirnya lu liburan ke bali lah iya lah agak seru tapi biar seru emang harusnya ngapain apa harapan lu? gak ya dia maksudnya dia sama temen-temannya gitu iya apa harapan harapan lu apa? lu ampe beli tiket ke bali ke dana maksudnya ada yang lu harapkan lu pengen menyatakan cinta iya atau apa? iya atau apa? alamu lu kan nangis lu tuh kok gak tau tau sebenernya tau sebenernya jujur aja apa lu waktu yang ada di benak lu waktu beli tiket ke bali sengaja pasti sepanjang perjalanan bali pasti udah otaknya gitu tuh udah-udah di pesawat tuh kan pasti oh iya lama-lama kamu gak nyampe-nyampe lu udah-lama kok baru jember lagi gitu kan ngeliat ke jendela bali bali baliii oh gitu lah ya gitu lah iya apa? iya gak kak pokoknya gue sebelum pulang ngocok tuh ngapain sampe bali ngapain sampe bali lu ngocok tuh ngapain sampe bali lu ke tangkerang juga bisa keselipi bisa warung buncit juga bisa dong iya ngocok gue paling jauh tuh ngocok tadi aduh ya ampun eksklusif ini belum pernah diceritain belum pernah diceritain eksklusif eksklusif tapi gak tau ya kadang-kadang kalau ini sering cerita boong juga kalau ini kalau ini kalau ini bener bener suka enggak suka cerita boong bener demi diundang podcast kalau di gue gak bikin cerita-cerita boong waktunya kan gue saya punya program juga kan di youtube gitu kan dia cerita gitu ini orang aneh banget udah cerita detail terpercaya nih orang kalau cerita wah waktu itu subuh-subuh gitu gue masukin gue ini apa aja ada pok pok muyah pok muyah itu jualan uduk gue kerjain aja gue masukin untuk pewarna pewarna untuk mancing gitu warna merah gitu wah itu nasi uduknya merah warga pada rame itu hip ngumpul disangka gaib gitu gue dari luar kejauhan ketawa-ketawa aja wah beneran tuh bener hip besoknya Viko yang jadi bintang tamu gitu kan saya ngecek cerita itu kan kan dia cerita beberapa kan iya yang ini bener gak cerita bener yang ini bener gak sampai lah saya cerita yang pok muyah itu nasi uduk sumpah demi Allah itu gak pernah kejadian kata Viko di hidup pok muyah kan itu bukan cerita bohongan cerita lucu tapi kan gue durakan gue makinnya lu pernah kejadian apa di hidup lu abis sholat subuh lu cerita di telpon lu juga nonton lu juga kalau udah udah jangan nanya lagi kurang ya konfirmasi podcast gini kan iya konfirmasi kan iya konfirmasi namanya pengen tau yang ditanya itu menunya tuh bukan bohong lucu iya enggak dong tapi ya lu cerita yang real aja iya kan gak lucu juga gak apa-apa yang pengen orang denger cerita real lu bukan cerita lucu iya maksudnya biar seru gitu biar seru apa biar seru apa itu seru lu pernah gak gue tanya deh lu udah berapa cerita bohong yang lu bikin dengan podcast coba maaf dia Ebel Ebel tuh Ebel enggak kalau saya enggak gue gak separah itu tapi berarti lebih itu dong itu juga cerita lucu iya bukan cerita bohong iya kan orang dia nanya iya pengalaman lu bukan ceritain dong cerita lucu bukan gitu kalau Ebel pernah di makan buaya lah gitu-gitu ngakunya aneh banget kalau Ebel pernah berenang dari Kalimantan kemana gitu gitu demi diundang podcast diundang podcast dia bikin cerita banyak dia makanya diundang mana-mana cerita baru lagi cerita baru lagi cerita baru lagi kayaknya pengalaman hidupnya tuh terlalu panjang gitu tidak sesuai dengan umurnya kadang kalau dia nih sampai dia cerita beneran aja kita anggap cerita bohong kan waktu itu dia cerita rumah gue sampai komen itu iya dia ceritakan neneknya pernah dibanting monyet dibanting monyet nenek gue beneran dibanting monyet nah kita kan anggap kayak bercanda kan kayak bohong ala bohong lo bohong lo gitu kan kita respon cerita bohong lagi tiba-tiba mamanya beneran komen di instagram kan kita clipnya kan kita sayangin tiba-tiba komen Regen, Hibzi yang itu mah beneran gitu kan ini dibanting beneran sama ini sama monyet beneran ada dia neneknya dibanting gara-gara kondangan lupa ngasih makan monyet terus sampai sore kondangan pas balik ngasih makan ditarik tangannya dibanting nenek saya iya terdengar fiksi ya iya ada nenek-nenek dibanting monyet kayak diksi kan kayak lucu orang hutan gitu orang hutan gitu terus akhirnya di ini karena kesel kakek saya diserahin ditaruh keragunan monyetnya neneknya biar gak dibanting lagi sekarang masih disana dimakan singa sih iya bener kan nih lu masih gua bilang lu ini bener gila lu ini tapi boong tapi boong tapi boong pernah lagi gua lama-lama orang gak gak percaya loh pom ngomongan lu pom kagak kagak itu doang satu dan itu juga kagak niat boong itu niat boong lah orang gua bilang apa pengalaman masa kecil itu yang paling menarik gitu iya doang kan sering ngobrol kan kalo sama mg ini berdua mg ngobrol gua ngobrol iya lu ceritain pengalaman lu aja gak perlu sampe yang boong lu tapi kalo bikin gitu detail kan kayak jamnya iya merek ininya merek yang ditaburinnya itu ada pak ustaz siapa aja tokoh-tokohnya ya kan kita percaya ya kan ya dan itu masih bisa masih bisa dipercayalah orang ngumpul nasi uduk tiba-tiba merah kan terdengar gaib gitu kan dia kata piko hip demi Allah gak pernah kejadian itu di dalam hidup dia tapi bener itu nasi uduk rasa stroberi gitu ya kan ditambah-tambah ditambah-tambahin merah esen esen kupu-kupu itu ditambah-tambahin itu kayaknya piko belum lahir itu itu ditambah-tambah lu kan lu juga suka ngekusinnya ya seorang kan itu itu ngapain tuh dalam rangka apa lu ngapu-ngapu gua cineas gak gayaan aja kan itu gara-gara apa lu ngaku cineas kita sekarang bikin film juga itu ingin film apa? kuyo betul iya Allah itu film pendek juga gak dihitung karya kali gak dihitung itu mas jatohnya kostein sketch sa itu bukan film cineas jatohnya cineas juga main film juga sering kan banyak tapi film dia kan iya paling banyak ya dengernya oh Rigen kan Reuni Z kan iya itu kan Kang Soleh itu itu kan Kang Soleh itu capek bener gue jadi orang jadi zombie jadi zombie ada yang keserupan mau Kang Soleh keserupan lagi syuting ada yang keserupan oh iya itu yang katanya keserupan beneran ya udah lah biarin aja lah udah lagi mau syuting biarin aja tuh suruh pulang caper katanya caper iya gak pernah urusin mau ganggu aja kan kita belum belum tau Rigen bisa ini sih dulu iya dulu kalau kita dulu tau ada Rigen gen tolong dong kesini ke lokasi kalau satu sekolah cuman dipanggil buat itu Kang iya lagi berkarya saya dipanggilnya buat dukun bukan buat karya aja tapi kak kalian kuliah lulus semua dia doang ya enggak kita dalam 2 berlulus udah mau skripsi itu jurusan apa sih yang kemana itu 3 kali kan yang terakhir apa yang terakhir terakhir ekonomi berapa tahun ilmu ekonomi berapa tahun ya 4 tahun 3 tahun lebih keburu stand up kakak udah ini Kang udah mau skripsi usia udah magang dipacitan dia tuh kan yang kuliah terakhirnya itu dia setelah suci Kang yang ngontrak di Jogja itu dia kuliah itu terus lu enggak lolos enggak kelarah gara-gara? punya anak udah nikah gara-gara udah nikah main film kan main film oh main film lagi mau skripsi diajak Ernest main film susah sinyal masuk MLI masuk MLI nah tuh susah sinyal scene-nya meledak tuh banyak tuh Leonie Jett lain-lain ada lagi ada lagi dulu tuh jaman susah sinyal tuh berarti 2015 2016 enggak 2017an itu ya 2017 itu film kenceng banget Kang itu lagi banyak dimana aja orang bikin film kayaknya ada aja nah membalik Jogja eh besok ada ini lagi yang ini syuting yang ini reading yang ini keren keren iya tuh bener-bener maksimal ya iya jobnya nah terus nikah lah dari situ nah udah pas lagi syuting enggak pas break pas break abis nikah hahaha iya ini tapi saya nikah hari ini besoknya kan ngeran sinisin gue tuh lanjut syuting lagi iya syuting ngeran sinisin abis abis nikah abis nikah besoknya syuting gitu sibuk banget juga kan waktu itu kan udah tuh udah nikah udah sampai sekarang udah udah gak pernah lagi udah gak penasaran lagi apa lulus kuliah gak mau direncana kayak pengen dilulus udah semua Kang SKSnya iya berarti skripsinya doang yang belum iya gak mau diselesain udah gak ada udah negeri kampus saya gak maksudnya buat ngejar gelarnya lu gak ada udah gak mau jawab aja udah gak mau gak usah kemana-mana mas kagak kan sebenernya ini udah terlalu lama juga itu namanya kayaknya udah gak ada juga udah keluar kali iya maksudnya lu gak ada keinginan untuk kayak melanjutkan kuliah jadi sarjana jadi sarjana gitu gua gimana ya susah banget tinggal jawab tinggal jawab udah enggak gitu enggak udah punya anak istri udah punya anak istri kerjaan juga udah ilmunya juga udah didapet gitu kan bisa sesimpel itu mau kemana-mana mau gua SS apa gitu ke sarjana-sarjana apa gitu yaudah kuliah nah itunya gak mau iya berarti iya berarti gak bisa gak bisa lah kelas karyawan kan bisa kelas karyawan ngambil satu minggu harus kerja di pabrik kenapa kerja di pabrik karyawan ya enggak semua karyawan pabrik bukan lu jadi harus karyawannya iya kuliahnya kelas karyawan namanya kemana-mana tapi ya Regen lulus lulus alhamdulillah kan apa 7 tahun tapi sarjana teknik saya di di ITPLN kadang ITPLN itu di mana di Jakarta Barat oh Jakarta Barat berarti itu stand up dulu apa kuliah dulu kuliah dulu kuliah 2010 2013 baru mulai masuk stand up berarti lama lulus gara-gara stand up gara-gara stand up kan 2015 tuh sebenernya udah bisa tuh skripsi sekalian nyelesain lah sebenernya udah 5 tahun cuman gara-gara stand up jadi yaudahlah nyari duit dulu dia enak nih gitu akhirnya ya 7 tahun yang sih kuliah sastra Arab sastra Arab sastra Arab sastra Arab kan kuliah berapa tahun 7 tahun sama karygen uh lama-lama bener apa sih bahasa Arab enggak ya gitu jadi waktu itu kan pas udah selesai semua SKSnya keterima suci kan iya keterima suci abis itu udah tuh kompetisi sampe selesai abis itu udah banyak lah tawaran pekerjaan gitu akhirnya skripsinya terhambat gitu dan akhirnya skripsinya itu baru diselesain di tahun ke 7 gitu samalah karygen gitu kalo sebagai entertainer masa-masa sulit kalian di tahun berapa tuh covid kali ya covid pas covid gitu kalo saya covid malah alhamdulillah waktu sama saya juga saya juga covid malah banyak soalnya kan artis-artis gede pada gak mau keluar rumah tuh lapungannya banyak artis-artis baru tuh ngongol semua tuh kan pada ah ini udah bodo banget kan bismillah lah gitu kan modal bismillah kayak di podcast om dedy tuh kan om dedy awal-awal tuh cerita kalo dia susah bintang tamu makasih sering banget tuh diundang-diundang susahnya di bintang tamu karena berani dateng iya karena saya gak ngotot kan yaudahlah bismillah gitu kalo masa tersulit ya pas abis juara sih ngom rasain yang mau lari kenapa? abis juara tuh kayak bingung kan maksudnya saya ada label juara gitu tapi kayak pekerjaan tuh gak terlalu banyak gitu terus kayak bingung nih akhirnya mau dibawa kemana nih mau lanjut stand up tapi eh mau di stand up tapi duitnya gak ada maksudnya secara masalahan kurang atau mau berhenti stand up fokus kuliah tapi ada label juara gitu jadi disitu waktu itu sempet kayak wah bingung nih gitu sempet pengen sampai mau masuk ojol segala saya dulu oh iya? iya pengen udah ngobrol sama Babak Tommy Babak dulu Tommy Babak kan dia taksi online kan terus saya ngobrol sama dia tuh umpet pagi tuh pengen deh ini tapi mobil saya karimun kan waktu itu gak bisa tuh karimun tuh karena seatnya sedikit kan dulu masih belum nah pengennya ojek online akhirnya ada motor sempet? gak jadi gak sempet akhirnya karena apa? karena ternyata daftarnya juga gak gampang kan harus ngantri dulu kan banyak banget tuh 2015-2016 tuh banyak banget orang jadi ojol kan ternyata gak segampang itu ya kita dateng ke Sono segala ribet lah gitu terus akhirnya mulailah alhamdulillah seiring berjalannya waktu ada aja kerjaan, ada aja kerjaan, ada aja kerjaan gitu waktu itu keterima radio jadi penyiar juga dimana Mas Teng itu ya? iya Mas Teng sama Bang Gedu dari situ lah alhamdulillah ada penghasilan jadi apa sempet ada harapan lagi ya? iya gitu Rizmo apa? masa sulit aja? gimana? nah ini saya bingung kalo tanya gini kamu gue kayaknya sulit gitu nih masa itu cuman gue pada saat itu juga gak ngerasa kesulitan cuman kalo diceritain sekarang kayaknya sulit gitu cuman karena gue apa ya? udah jalan aja jaman di Jogja juga gitu gue misalnya kuliah kerja jaga toko fab dulu kan toko udah gaji 800 gitu cuman ada hiji gue mintain duitnya apa nganter ke bandara ya? iya nganterin ke bandara dikasih nasi gudeg gue gue di sekeliling gue itu orang-orang baik gitu Kang jadinya gue saat gak beneran gue makanya gue kadang sampe mikir Kang gue kayaknya gue kayaknya gak bisa kaya-kaya banget soalnya gue gak pernah susah-susah banget kayaknya gitu kayak ngerasa kayak gitu gitu jadi ya gimana ya susah gak? kalo diinget-inget dulu gitu sebenernya kayak sekarang nih gue inget ah kayaknya itu susah tapi pada saat itu gue nya gak gimana-gimana juga gitu gak pengen apa, gak pengen apa gitu jadinya bingung gue kalo susah apa ya gak ada berarti gak ada gak ada deh kata gak ada gitu harus ada harus ada? ya gak ada kalo menurut lu ada gak? kenapa melototin? jadi melototin dan soalnya oke terakhir nih apa prinsip hidup kalian apa? ya sehingga sekarang masih tetap eksis dan otentik apa ya? kalo saya jadi diri sendiri jalanin aja semua udah digariskan lah gitu percayain aja gitu semua udah digariskan makanya saya tuh percaya sama semua itu gitu insya Allah akan ada jalannya semua orang kan udah di udah ada rezekinya masing-masing kayak anak, istri gitu ada yang mungkin udah didiripkan sama saya gitu saya yakin ada rejeki mereka lewat saya jadi ya udah jalanin aja semua dan jadi diri sendiri sih gitu terus po? sama kok sama? sama sama gue apa? sama gue apa? sama kayak Rigen gitu gue Rigen juga belum ngomong jadi diri sendiri dan tetep jadi orang baik aja kan kalo gue gitu investasi paling besar tuh jadi orang baik ya? ya karena ya orang juga nanti bakal baik ke kita gitu ya iya sih iya sih pakaian nada ini dong yang apa? nada-nada yang hot apa-apa hipz apa-apa hipz ya prinsip hidup dirikko yang selalu ku pegang yang selalu diingat-ingat dari ibu ayah dan juga tetangga sebelah kiriku kalo kanan kok rumah kosong hai anakku jadilah pribadi yang jujur jadilah pribadi yang baik jaga etitudmu kepada orang lain maka akan lancar seluruh kehidupanmu itu itu kan aku pegang gitu kan ya ibu juga ngajarin baik sama orang terus ya itu sih etitud kayaknya kalo di dunia entertainment gini ya mau selucu apapun mau se kreatif apapun kalo etitud kita gak bagus gak kepake sih kayaknya kan kalo jelek cepet nyebarnya ya kalo baik juga cepet nyebarnya lah pasti akan diomongin yang baik-baik karena orangnya juga muter-muter kan kalo di entertain kan sekarang tim kreatif mungkin nanti kiri produser megang apa gitu jadi kalaupun ya kayak saya juga kan ya ya job juga gak sebanyak mungkin gak sebanyak regen ya Rizpo lebih banyak sekarang wah lebih banyak dia sekarang kan bener ya aktif dia sekarang ya lebih banyak saya sekarang ya gitu tapi ya gak mudah ya iya lebih banyak saya sekarang iya gak aku pegang selalu itu sih cerita etitud itu sih kan yang paling penting kan Rizpo nih humble nih enggak atau mau buka-buka robek-robek baju enggak enggak saya mah humble Kang gak pernah minta macem-macem kalo misalkan ditanyain sama Elko mau minam apa Mas Rizpo ah ekstra aja saya ajak ribet 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 susu ke susu ke susu ke susu ke susu ah iya lupa kalo kalo aksi robek-robek baju tuh siapa ide pertama dua iya berdua enggak dulu dari Jogja udah suka aneh-aneh udah pernah kayaknya robek baju gitu oh diulang lagi sekarang iya terus pake sama Regen gitu lebih dapet aja karena ada yang marahnya kalo dulu kan gitu robek seneng-senengnya ikhlas nyanyi kan nyanyi tuh kan nyanyi tuh dulu inget tuh yang pertama tuh lagi nyanyi Rizpo ada color siapa ada di depan gitu kalau dia diambil ditaruh atas sini maksudnya gini berak berak gitu lagi bikin konten nyanyi gitu itu kayaknya ada kalo sekarang under Regen jadi lebih seru kalo saya karena kesel beneran Kang jujur ya jadi sama yang robek-in beneran kesel pertama kali disobekin saya kesel beneran Kang karena itu baju endorse saya belum foto Kang dan itu ukuran spesial karena kan saya badannya gede kan jadi dia gak banyak nih tapi yang ukuran itu jadi emang pre-order sama mereka disobekin Kang akhirnya saya bilang maaf ini saya bilang akhirnya saya posting yang lagi disobekin yang lagi syuting saya posting itu Kang beneran nih ini brengsek tiba-tiba saya udah bilang jangan-jangan 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 di sobek tuh di bioskop itu lagi ya iya info itu gak perlu di bioskopnya kalo sekarang udah disiapin baju kalo mau aksi sobek-sobek sekarang akhirnya kita nyiapin kalo gak mau Kang maksudnya ya emang baju awal kan baju-baju bekas kita iya lama-lama abis juga ternyata agar sekarang kayak beli baju polos beli atau riders lah gitu kadang kalo misalkan ada suka dimintain sekarang Kang kadang sobek-sobekin baju dong iya bentar di endingnya sobek-sobekin baju dong gitu ini gak dari riders ini gak ngomong sumpah kalo yang ini jangan sumpah ini gue agak mahal beneran ini agak mahal ini gue gak di info nih oke kenapa gue pembawa acaranya gue kan gak ikutan dalam gini kalian oke teman sekelas ini seperti biasa semua bintang tamu kita akan memberikan hadiah buat teman sekelas berupa kenang-kenangan dan kenang-kenangannya ya ada kaos dan tote bag yang akan ditandatangani oleh GJLS silahkan coba lu jadi tanda tangan GJLS berarti ya kalian dong satu-satu dong kita ada tanda tangan bertiga ya dua-dualah satu GJLS satu tanda tangan kalian ini di tote bag dan di kaos bagus kaosnya gak bagus dong boleh lah ini ya minta laksana dimana Kang ini vendor nih merchandise kita lebih bagus ya ya silahkan di tanda tangan buat teman sekelas yang mau membeli merchandise podcast naik kelas silahkan lihat di link berikut ini atau ke website kami authenticity.id eh jangan dirobekin tanda tangan jenisnya Kang ya oke setelah disitu penuh di yang lain aja yang putih polos yang kosong lu kecil aja hit tuh tanda tangan MJ paling aneh kan tuh ini beneran begini di KTP atau begini jangan di kasih tau ini tanda tangan ini tanda tangan z oke ini gede banget kan kan bisa di yang lain juga nah ini di tote bagnya juga di tanda tangan ini oke wah bagus ya tote bagnya yang dibaliknya boleh tuh dibalik ah iya kalo gak mas cepet mas ini baru ngerima sih ini ini aneh ini aneh tuh tanda tangannya pada aneh-ane semua ini uang ini simple 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 kan cek cek sini nah itu tanda tangan tote bagnya oke sini boleh di kasih lihat tuh eh kaosnya ya tanda tote bagnya oke teman sekelas yang mau mendapatkan kaos podcast night class edisi gjls silahkan lihat instagram kami at autenticity id jawab pertanyaan disana untuk mendapatkan kaos dan tote bag yang ditanda tangan ini oleh gjls dileras bismillah assembled gede amat mas eng masih kau kosong tulis gjls nge dong gjls Di atas aja yang gede Tulisnya Senyuman Ramah Ramah Oke ini dia Tadi ada kaos dan ada topik Silahkan follow instagram kami At authenticity ID Dan ikuti quiznya disana ya Sungguh menyenangkan Ngobrol bersama GJLS Yang ternyata dibalik ketidakjelasannya Itu ada sebuah kejelasan Kejelasan bahwa Dibalik kebodohan mereka itu ternyata ada Siasat pintar disana ya Dan GJLS membuktikan bahwa mereka Bisa mengelola ketidakjelasan Dan kebodohan itu menjadi sebuah Perusahaan yang bisa menghidupi Banyak orang Dengan demikian GJLS naik kelas Wih Terima kasih loh GJLS RISPO, RIGEN, HIPZ Dan nanti kita bakal menyaksikan Penampilan dari GJLS ya Yang sampai sekarang juga Saya tidak tahu mereka mau ngapain Yang sampai sekarang juga Mereka tidak tahu mau ngapain Pokoknya lihat aja lah nanti Ya Kami juga disini Tidak ada yang tahu Mereka mau ngapain Iya kan Iya Apa Ya semoga GJLS terus menghasilkan Karya-karya yang Otentik Yang dikerjakan dengan enteng Tapi patent Dan Menghasilkan sesuatu yang maksimal Amin Terima kasih sekali lagi teman sekelas Sudah menyaksikan podcast naik kelas Podcastnya mereka yang terus berkarya Namun tetap otentik Sampai jumpa di Podcast naik kelas berikutnya Saya Soleh Solehun Kami dari GJLS Selamat menikmati Selamat menikmati